Bocah Sakti Jilid 14. Tong Hang Kin belum lama mengepalain Goutok Kau. Iyalah pada dua tahun yang lalu selagi Goutok Kau kehilangan kawucunya yang bernama Goutok Sianjin, Dewa Lima Bisa, dengan tiba-tiba muncul Tong Hang Kin mempertunjukkan Se Chuleng setelah diuji bahwa Se Chuleng itu bukannya palsu, maka seketika itu Tong Hang Kin diangkat menjadi kawucu dari Goutok Kau. Jadi barang siapa yang memegang Se Chuleng, dialah yang menjadi kawucu, tidak peduli dia ada berilmu silap tinggi atau rendah. Sudah tentu para anggotanya lebih suka kalau kawucunya mempunyai kepandayan yang tinggi. Tegasnya mereka menghormati Se Chuleng, yang terpaksa menghormat pada kewibawaannya yang menjadi kawucu. Demikian diantara banyak pemimpin Goutok Kau, sudah tentu banyak yang ingin memiliki lencana yang istimewa itu. Cuma saja mereka masih mempunyai kepercayaan bahwa merampas lencana di badannya kawucu akan merupakan dosa tak berampun. Sepanjang hidupnya akan merasa tidak menemukan ketentraman, seolah-olah dibayangi oleh setannya si kawucu yang dihianyayanya. Tiga orang di bawahan kawucu Tong Hang Kin yang bernama Ang Kek Sui, Cho A Keng dan Giam Pe E Seng termasuk diantaranya yang mengarah pada lencana istimewa itu. Mereka tidak termasuk pada kepercayaan tersebut dan diam-diam telah bersepakat untuk mencelakakan Tong Hang Kin. Tiga orang itu telah mengangkat saudara, bersumpah sehidup semati apabila mereka berhasil memiliki Se Chuleng dan menguasai Goutok Kau. Dalam perundingan, Kek Sui menyatakan pikirannya kepada dua saudaranya, kita sudah jadi saudara segala apa kita tanggung bersama. Kali ini JT akan dibawa pergi oleh kawucu untuk membuka cabang di kota Teng Kuan, jangan lupa sama rencana kita. Dalam perjalanan, begitu JT dapat kesempatan, habiskan saja jiwanya kawucu dan rampas Se Chulengnya. Dengan rencana itu, kita akan menguasai Goutok Kau dan dengan begitu kita dapat sesuka hati bergerak. Tidak seperti sekarang, kita rasanya terkekang. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kau cu apa seperti Tong Hang Kin itu? Masih mendingan kau cu kita nggotok Sian Jin duluan yang hilang, kita masih dapat bergerak bebas. Sudah tentu aku akan perhatikan rencana kita, sahut Coakeng. Harap Toako dan Samte jangan khawatir. Tapi sebaiknya dengan diam-diam Toako dan Samte juga menguntit perjalanan kami supaya kalau aku gagal dan menghadapi bahaya, kalian berdua dapat menolong kesulitanku. Jadi ini namanya kita bekerja sama, Kek Sui dan Te E Seng berkakakan ketawa mendengar perkataan saudaranya itu. Hal itu JT jangan khawatir. Tentu kami berdua akan mengikuti dari jauh. Legakan hati JT dan kerjakan rencana kita supaya berhasil berkata Kek Sui yang membesarkan hatinya Coakeng yang kelihatannya agak jari juga kalau bekerja sendirian. Dalam perjalanan ke kota Tengkuan itulah Tong Hang Kin telah dikerjai oleh orang kepercayaannya yang berupa Coakeng. Dalam satu warung arak di pegunungan Tong Hang Kin kena diloloh sampai mabuk oleh Coakeng, kemudian dalam keadaan mabuk dibawa pergi oleh Coakeng. Teman saudara dalam keadaan mabuk, tidak baik kalau dibawa pergi sekarang, kata pemilik warung ketika melihat Coakeng sudah panggul Tong Hang Kin di pundaknya. Kami ada urusan yang penting, maka harus segera meneruskan perjalanan, sahut Coakeng dengan paras seperti cemas tidak sampai pada waktunya ke tempat tujuannya. Pemilik warung menghela nafas ketika melihat Coakeng tidak dapat dicegah. Sebenarnya pemilik warung itu baik juga hatinya. Ia mencegah berlalunya tamu dengan membawa temannya dalam keadaan mabuk sebab pada waktu itu cuaca sudah remang-remang gelap dan sebentar lagi Seng malam sudah tiba. Di tengah jalan, Coakeng telah letakkan tubuhnya Tong Hang Kin. Untuk membuat Seng Kau Ju tidak berdaya, ia menotok jalan darahnya setelah itu ia lantas terindili harta benda yang ada pada pakaiannya Tong Hang Kin, sudah tentu termasuk seculeng yang lantas ia bungkus dengan setangan. Coakeng kegirangan sebab selain lencana yang sangat diinginkan, juga ia dapatkan beberapa barang perhiasan yang berupa anting-anting, kalung leher dan tusuk kondi kemala yang bercahaya terang di waktu malam gelap. Entah dari mana Tong Hang Kin mendapatkan barang-barang perhiasan itu. Ia tidak tahu kalau barang-barang itu belum lama Tong Hang Kin terima dari kawan-kawan akrabnya sebagai tanda meta persahabatan dengan Gergo Tok Kau yang pada masa itu sangat terkenal namanya. Coakeng tidak tega untuk membunuh kau cuanya dengan menggunakan senjata tajam mengingat kebaikannya Seng Kau Cu kepadanya sepanjang mereka bergaul dalam perkumpulan. Maka ia lalu lemparkan Tong Hang Kin ke dalam jurang. Pikirnya, biarlah ia mati terbanting di bawah jurang. Berbareng dengan itu, timbul pikirannya untuk memiliki sendiri barang-barang yang sudah ada dalam tangannya, maka ia lalu mencari tempat yang aman untuk mengumpulkan barang-barang rampasannya itu. Dengan care kebetulan ia menemukan kuburan tua yang di belakangnya ada lubangnya. Entah lubang bekas apa itu setelah ia mencabut selembar batu marmer dari kuburan lain yang dipasang sebagai bongpai, ia masukkan barang-barang berharga itu ke dalam lubang dan ditutup rapi dengan batu marmer atau bongpai orang. Ia tidak tahu kalau kerjaannya ada yang memperhatikan ialah jago cilik kita. Belum lama Choa Kang berlalu, di tengah jalan ia berpapasan dengan Kek Sui dan T.E. Seng Seng Toa Kom liat ia sendirian, lantas menegur. J.T., mau pergi kemana lagi? Bukankah kau sudah selesaikan urusan? Mana itu lencana sakti dari Ngergo Tokau? Tanda tanya. Choa Kang agak gugup. Ia tidak mengira bahwa ia akan berpapasan dengan dua saudaranya itu demikian cepat. Dalam perhitungannya, baru pada keesokan harinya mereka akan bertemu satu dengan lain. Tadkala itu ia tidak mempunyai daya untuk mungkir, maka ia lantas menjawab. Lencana dan barang-barang yang ada pada tubuhnya kau cu aku simpan untuk sementara di tempat yang rapi jangan takut. Takut menggumam Kek Sui. Kenapa kau mengatakan demikian J.T.? Oh, itu, itu. Gugup Choa Kang menjawab hingga kek. Sui menjadi curiga. Itu lencana hendak kau miliki, bukan kek Sui menyindir. Ohi bukan. Itu barang aku simpan, tiada seorang yang dapat menemukannya. Jadi, hanya kau seorang saja yang mengetahuinya. Ya, betul. Aku sudah simpan pada suatu tempat rahasia. Kalau begitu, sekarang kau antar kami berdua ke sana. Untuk melihatnya. Choa Kang tidak mempunyai alasan untuk menolak. Maka ia lantas ajak kedua kawannya untuk pergi melihat barang yang belum lama dirampasnya. Demikianlah, ketika Choa Kang nampak lubang tempat menyimpan barang rampasannya itu terpentang, bukan main kagetnya sampai jatuh duduk. Nampak saudara tuanya mendesak Se Chuleng. Choa Kang coba merogoh lubang kebagian paling dalam sebab ia pisahkan benda berharga itu dari barang lainnya. Ternyata sia-sia saja ia merogoh sebab Se Chuleng sudah terbang. To aku, minta maaf atas keteledoranku Se Chuleng sudah tidak ada di tempatnya lagi, berkata Choa Kang separuh meratap kepada Kek Sui. Kek Sui ketawa sinis. Tempat penyimpanan yang rapi sekali sampai dengan mudahnya orang mengetahuinya, menyindir Kek Sui. Choa Kang tidak menjawab atas sindiran Seng To Ako, sebab memang dia bersalah. Tapi, mana Kek Sui dan T.E. Seng mau percaya atas perkataannya? T.E. Seng yang dari tadi diam saja telah berkata, Jiko, jangan banyak alasan. Paling baik lekas keluarkan Se Chuleng dari saku bajumu. Kalau tidak ki hektometer. Si kerudung hitam, Choa Kang, melengak mendengar perkataan T.E. Seng. Sam T., aku bukannya omong main-main. Memang barang itu sudah disikat orang, mana ada dalam kantongku? Kalau tidak percaya, kau boleh geledah badanku. He he, ketawa T.E. Seng. Sudah angkat saudara masih mau mengibuli. Kau orang apa? Dasar orang si Choa ada berhati ular, makanya begini macamnya. T.E. Seng berkata sambil mendekati Choa Kang. Ia mulai menggeledah badannya, tidak kedapatan apa-apa. Dalam penasarannya ia sambar kerudung Choa Kang hingga sekarang tampak wajahnya. Umur Choa Kang ditaksir belum 40 tahun, gerakannya gesit tangkas, wajahnya cakep. Kelebihan inilah yang membuat Tong Hang Kin percaya dan sayang pada Choa Kang si Kauju ternyata salah hitung karena di balik wajahnya yang cakep ada tersembunyi hatinya yang kejam dan jahat. Sebagaimana sudah terjadi, sudah ia sumpah sehidup semati menjadi saudara, masih timbul ingatan mengkhianati saudara-saudaranya ingin memiliki seir culeng. Setelah menggeledah kerudung orang tidak ada hasilnya, T.E. Seng dalam marahnya sudah menampar Choa Kang sehingga terhuyung-huyung dan matanya berkunang-kunang. Gelap. Choa Kang tidak menduga akan tamparan T.E. Seng, maka juga demikian mudah ia kena ditampar. Coba ia sudah siap sedia, bagaimana pandainya juga T.E. Seng bergeraki tidak semudah itu menggampar Choa Kang yang cerdik dan licin. Bagus seru kekswi dan lantas tertawa terbahak-bahak melihat Choa Kang terhuyung-huyung kena ditampar adiknya yang nomor tiga. Ketika Choa Kang sudah berdiri tegak lagi, ia mendengar kekswi berkata, Choa Kang, sekarang kita tidak ada hubungan saudara lagi. Lekas kau keluarkan sehuleng sebelum aku turun tangan kejam. Mendengar perkataan Seng to aku, Choa Kang tahu bahwa persaudaraannya telah diputuskan. Meskipun ia membela diri bagaimanapun juga, tak bakalan ia dapat membuat dua saudaranya itu mempercayai akan omongannya bahwa sehuleng itu sebenarnya sudah hilang. Memikir demikian, untuk membela diri, ia sudah hunus pedangnya. Kalian tidak mau percaya akan bicaraku, maka biarlah ini akan menjadi saksinya Choa Kang sambil acungkan pedangnya. Haha pengkhianat bentak kekswi gusar melihat Choa Kang menghunus pedangnya dan menantang. Kau kira dengan pedangmu, kau bisa lolos dari tangan kami. Sementara itu T.E. Seng yang juga sudah sangat gusar nampak Choa Kang mau melawan, sudah meloloskan pedangnya dan menyerang Choa Kang. Si bekas Jiko menangkis serangan T.E. Seng kemudian balas menyerang dengan tusukan kepunda tapi dapat dikelit oleh T.E. Seng. Ia merangsuki pedangnya menabas dari kiri ke kanan, Choa Kang berkelit dengan lompat mundur satu tindak. Lalu merapat lagi, mereka bertempur seru. Beberapa jurus sudah dilewatkan, ternyata T.E. Seng tidak bisa menang dari Choa Kang yang ilmu pedangnya kelihatan lebih pandai. Kekswi tidak tinggal diam, ia lantas mencabut pedangnya juga dan mengeroyok Choa Kang. Loing enak-enakan saja nonton di atas pohon sambil memikirkan barang yang diperebutkan oleh mereka itu. Katanya lencana singa-singaan, yang bagaimana rupanya ia tidak lihat. Pikirnya, boleh jadi diumpatkan oleh Choa Kang. Dengan turunnya Kekswi kelihatan pertempuran jadi berimbang karena T.E. Seng dapat bernapas lega ada pembantu di sampingnya. Kalau tidak ki barusan ia sudah dibikin terjungkal oleh Choa Kang yang ilmu pedangnya lebih gesit. Dalam penilaian Loing, sekalipun Kekswi turun tangan tidak ada gunanya karena ilmu pedangnya kalah oleh Choa Kang. Penilaian si bocah yang lihai memang benar sebab tidak lama kemudian terdengar jeritan T.E. Seng yang lompat mundur sambil memegangi bahunya yang kanan bercucuran darah kena ketusuk pedangnya Choa Kang. Melihat adiknya di lukai, Kekswi meluap amarahnya. Ia membentak. Bagus, bangsat pengkhianat kau berani lukai adikku. Akan aku adu jiwa denganmu. Haha Choa Kang mengejek. Mau adu jiwa itu urusanmu. Tapi yang terang jiwamu sukar lolos dari pedangku hektometer dengan cuma kepandaian sebagini mau menghinaku, Choa Kang. Kau harus belajar dulu 10 tahun lagi. Mungkin pada waktu itu ilmu pedangmu hanya baru sebanding saja dengan ilmu pedangku. Diejek demikian Kekswi makin bernapsu. Ia keluarkan semua kepandaiannya. Akan tetapi percuma saja, terus ia berada di bawah angin. Dengan jurus Yap Tete Oko atau di balik daun mencuri buah pedang Choa Kang luncur secepat kilat ke arah ketiak lengan kanan Kekswi yang coba mengelak tapi terlambat karena ujung pedang mengenai juga pundaknya hingga mengucurkan darah. Kekswi ternyata tidak menjadi jari dengan luka di pundak kanannya itu. Ia pindahkan pedangnya ke tangan kiri. Ternyata ia bisa mainkan pedang dengan tangan kiri seperti juga ia mainkan dengan tangan kanan. Sementara itu Tete Seng sudah menyerbu lagi membantu Choa Konya. Tadinya Choa Kang melukai mereka dengan tusukan-tusukan enteng mengharap mereka menyerah kalah dan menghabiskan persengketaan untuk selanjutnya mereka tak luk dan di bawah pengaruhnya. Tapi perhitungannya meleset sebab dua orang itu setelah terluka telah berkelahi seperti banteng ngamuk. Choa Kang kedesak untuk sementara. Perlahan-lahan ia ambil loper lagi serangan. Ketika mereka kewalahan dengan pertahanan Choa Kang yang teguh bagaikan tembok. Sekarang berbalik Kek Sui dan Tete Seng yang kebuakan dicecer oleh pedangnya Choa Kang yang berkelebatan seperti halilintar. Malah kali ini Choa Kang berlaku kejam. Begitu dapat kesempatan ia tidak sia-siakan untuk merobohkan musuhnya segera juga terdengar jeritan saling susul terdengar. Kek Sui mula-mula yang menjerit karena terpapas lengan kirinya, kemudian Tete Seng lehernya kesabet pedang dan putus. Hahaha Choa Kang tertawa terbahak-bahak sambil memandang dua korbannya. Tete Seng sudah tidak bernyawa, sedang Kek Sui merintih-rintih. Meskipun demikian Kek Sui tidak tunduk kepada Choa Kang. Buktinya ia membentak. Bangsat pengkhianat kau membunuh adikku, lekas kau habiskan juga jiwaku kalau tidak ada satu waktu aku akan mencari kau untuk membalas penghinaan ini. Kek Sui, sebaiknya kita jadi sahabat saja, kata Choa Kang. Memang benar aku tidak memiliki seculeng itu. Barang. Itu sudah disikat orang. Aku tidak tahu siapa yang menyikatnya. Mari kita bersama-sama menari kembali siapa tahu kalau memang barang itu berjodoh dengan kita, tidak sukar untuk kita menemukannya kembali. Kek Sui masih tidak percaya dengan omongannya Choa Kang. Maka ia berkata, Manis benar omonganmu. Biar kau seratus kali bersumpah, aku juga tidak mau percaya padamu si pengkhianat jahat. Jangan kau membujuk aku, aku adalah seorang laki-laki sejati. Kau satu laki-laki sejati. Ini dia laki-laki sejati bentak Choa Kang. Pedangnya juga lantas berkelebat dan kepalanya Kek Sui kontan jatuh menggelinding di tanah. Darah segar meluncur keluar dari lehernya Kek Sui seakan-akan air mancur. Lo In yang menyaksikan kekejamannya Choa Kang, diam-diam menghela nafas. Ia pikir tidak perlu memunculkan dirinya semuanya orang-orang jahat. Kalau mereka saling bunuh, itu kejadian wajar. Setelah menyukap pedangnya yang berlumuran darah, Choa Kang lalu jongkok di kuburan dan coba merogoh pula pada lubang tempat menyimpan barangnya. Akan tetapi ia lesu sebab memang barang-barang itu telah lenyap. Sambil menggerutu, mencaci maki orang yang mengambil barang tersebut, ia berlalu dari tempat itu. Lo In dam diam geli dalam hatinya selanjutnya ia bisa tidur pulas di atas pohon karena hatinya sekarang sudah lega, ada punya bekal dalam perjalanannya. Dengan mempunyai uang dalam kantong, Lo In berani unjukkan diri di tempat umum dan memasuki rumah-rumah makan di mana memesan makanan yang enak-enak. Ia beli beberapa setel pakaian dan pakaiannya yang lama tidak ia buang, untuk peringatan ia simpan dalam buntelannya dengan pakaian yang baru. Dengan dirobohkannya orang-orang dari berbagai partai termasuk lima raja wali dari telaga Tongteng, Tongteng Goeng, namanya Hek Bin Sintong makin populer saja. Untuk menghindarkan hal-hal yang memusingkan, Lo In ambil jalan pegunungan untuk pergi ke kota Gukuan, tempatnya Citseng Peguna melaporkan halnya Lemke. Ciyang dengan dua sahabatnya yang telah menemukan ajalnya karena hawa racun dari gua maut. Meskipun demikian, tidak urung jago cilik kita dalam perjalanannya menemukan hal-hal untuk menambahkan pengalamannya. Pada suatu malam, selagi ia bicarakan sewa kamar dalam hotel Kim An, tiba-tiba masuk dua orang wanita dan pria. Mereka itu adalah suami istri yang kemalaman dalam perjalanan menyambangi famili yang mengadakan pesta nikah. Mereka pun menyewa sebuah kamar dan mendapat kamar di atas loteng kira-kira terpisah empat kamar dari kamar yang Lo In sewa. Setelah suami istri itu memesan pada pemilik hotel supaya disediakan makanan dan dibawa ke kamarnya, mereka lalu naik loteng untuk mencari kamar yang disewanya. Lo In lihat yang pria kira-kira umurnya 35 tahun, badannya kekar kuat, wajahnya lumayan juga tidak termasuk jelek sebaliknya yang wanita, usianya dikira 25 tahun. Parasnya lesu karena letih dalam perjalanan, tampak menambah kecantikannya. Sebelum masuk tidur Lo In duduk tepukur di atas kursi. Ia memikirkan Enci Liannya, di mana dia sekarang? Enci Bwe Hyang juga di mana dia sekarang? Dan Enci Leng Siong dalam tangannya Lam Hai Moli, apakah dia dalam keadaan selamat? Tugas untuk mencari Enci Bwe Hyangnya belum ia lakukan, sudah kehilangan Enci Leng Siong. Lalu sekarang ia terpisah dengan Enci Liannya yang baru saja ia dapat berkumpul pula setelah lewat dua tahun, di mana sekarang Enci Lian yang jenaka dan berandalan itu? Baru saja ia selesai menutup ngelamunnya, hendak naik ke pembaringan tiba-tiba ia mendengar suara minta tolong. Ia pasang kupingnya suara itu keluar seperti dari kamar suami istri yang membicarakan sewa kamar berbarengan dengan dia. Suara minta tolong itu hanya kedengaran satu kali saja lantas tidak kedengaran lagi suara itu adalah suara perempuan. Mungkinkah wanita yang tadi ia ketemukan itu mendapat kesulitan? Apa ia bertengkar dengan suaminya? Kalau bertengkar saja, kenapa ia harus berteriak minta tolong? Tanda tanya, apakah pria itu bukan suaminya? Tidak sempat lain untuk memecahkan soal itu. Maka ia lantas molos dari jendela untuk pergi ke sana, kalau-kalau ia dapat memberikan pertolongan kepada si wanita yang berbadan lemah lembut itu. Dengan mudah Lauren sudah sampai pada jendela kamar, ternyata jendela sudah terpentang. Ia mengintip astaga. Satu pemandangan yang tidak pernah ia lihat. Sebelumnya seorang pria di atas ranjang tengah menciumi wanita cantik yang sudah setengah telanjang keadaannya. Wanita cantik itu tidak berdaya kelihatannya. Hanya dari kedua matanya bercucuran air mata. Rupanya ia kena ditotok. Pria yang menciumi itu, lo integrasi bukannya pria yang sama-sama masuk ke dalam kamar siapakah dia? Kemana pria yang menjadi suaminya wanita cantik itu? Tiba-tiba Lauren kaget nampak lelaki itu berpaling ke arah jendela di mana Lauren mengintip jago cilik kita kaget. Bukannya ketakutan dipergoki. Ia kaget lantaran ia kenali pria yang menciumi si wanita cantik. Tiada lain adalah Choa Keng. Nona cantik, Lauren dengar Choa Keng berkata perlahan. Suamimu aku sudah simpan di kolong ranjang. Kau tak usah malu-malu kerjaan kita ditonton olehnya. Mari, Nona. Manis kita bersenang-senang. Tanda petik. Choa Keng tutup perkataannya dengan tangannya berbareng bekerja untuk membuka pakaian selebihnya yang menutup tubuh wanita itu. Sehingga wanita itu makin deras mengucurkan air matanya dan sangat ketakutan kelihatannya. Rupanya wanita itu tadi hanya dapat menjerit minta tolong satu kali karena keburu ditotok oleh Choa Keng. Kini ia dalam keadaan tidak berdaya, dirinya akan segera dinodai oleh orang jahat. Tentu saja ia ketakutan dan dalam keadaan tidak berdaya ia hanya mengeluarkan air mata lebih deras saja, menangis. EHM tiba-tiba terdengar suara berdehem dari jurusan jendela hingga Choa Keng sangat kaget dan sebera melepaskan si cantik lalu menghampiri jendela. Dengan gerakan yang cukrat lim, burung walet keluar dari rimba, Choa Keng lompat menoblos jendela hendak mengubar orang yang jel tadi. Si wanita cantik juga dengar suara mendehem tadi. Dalam hatinya dia merasa sangat bersyujur ada bintang penolong datang dan berdoa supaya si penjahat tidak datang lagi. Tapi alangkah kagetnya ketika melihat barusan saja si penjahat lompat keluar dari jendela, sekarang sudah lompat masuk lagi dengan sangat gesit. Hatinya berdebar-debar. Pikirnya, akhirnya ia akan dinodai juga oleh orang jahat tadi. Matanya menatap terus pada orang yang barusan lompat masuk. Oh, bukannya si penjahat itu yang datang tetapi adalah anak berwajah hitam yang belum lama ia lihat di kantornya si pemilik hotel. Ia jadi kemalu-maluan lantaran ia dalam keadaan tidak genah dilihat oleh orang sopan. Cici, lekas pakai-pakaianmu tiba-tiba wanita cantik itu dengar si anak wajah hitam berkata berbareng ada angin dari kebasan baju si bocah menyambar pada tubuhnya hingga ia terkejut, kontan seketika itu bebas dari totokan. Bukan main girangnya si cantik, cepat-cepat ia mengenakan bajunya lagi setelah mana ia tergopoh-gopoh hendak turun dari pembaringan, maksudnya hendak mengaturkan terima kasih pada Loin. Tapi ia tidak jadi turun sebab berbareng pada waktu itu ada lompat masuk dari jendela si penjahat yang ia sangat takuti. Loin melihat sangat kasihan. Cici, jangan takut ada aku di sini Loin menghibur hingga sinyonya ragu-ragu. Ia ragu-ragu karena Loin adalah satu anak kecil. Mana bisa melindungi dirinya? Untuk memela diri sendiri saja masih belum tentu ia lolos dari kemurkaannya si penjahat yang telengas. Tapi hatinya menjadi besar ketika mengingat barusan dengan hanya kebaskan lengan bajunya, Loin sudah dapat membuka totokan si penjahat atas dirinya. Hahaha kiranya siapa? Tidak taunya bocah wajah hitam yang jel kata Choa Keng dengan ketawa menghina pada Loin. Titik. Bukannya jel, sahut Loin. Aku mencegah perbuatanmu yang tidak bagus terhadap istri orang. Bagus, bagus sejak kapan kau makan nyalinya macan makanya berani ganggu kesenanganku. Hektometer bocah bau, ini rasakan persen dari tuan besarmu. Choa Keng berbareng menghajar Loin dengan kepalannya yang gede. Loin hanya sedikit telakan badannya, kepalan yang segede apa lewat menghajar sasaran kosong hingga Choa Keng sangat terkejut. Barusan si wanita cantik sudah pejamkan matanya melihat Loin bakal dihajar kepalan si penjahat yang sebesar kepala bayi. Tapi di saat ia tidak mendengar jeritan Loin, ia buka matanya. Tampak si bocah sedang ketawa ke arahnya si penjahat. Chia Keng, penghianat bentak jagoan cilik kita. Choa Keng terkejut mendengar perkataan Loin. Matanya terbelalak mengawasi pada si bocah wajah hitam. Tiba-tiba ia berkata, Kau, kaulah orangnya yang Tanda petik. Tak dapat Choa Keng meneruskan kata-katanya yang semestinya mengatakan ke orangnya yang mencuri. Barangku dari sebab pemarahnya telah meluap-luap menemukan orangnya yang telah mengambil barang simpanannya dalam kuburan tua. Kau sudah mencelakakan dirinya kau cu, lalu merampas barangnya. Kemudian membunuh mati dua saudara yang telah kau ikat janji untuk sehidup semati. Apakah itu orang baik? Hatimu sangat buruk sekarang kau tambah dosamu dengan niatan mengganggu istri orang. Besar sekali dosamu. Kalau kau tidak lekas membunuh diri di depan cuan kecilmu, mau tunggu kapan lagi? Mendengar kata-kata Loin, amarahnya Choa Keng sudah tidak dapat dikendalikan pula. Binatang kau berani buka mulut besar di depan Choa atau Aya. Tanda tanya bentaknya, berbareng ia sudah menyerang dengan tenaga maksimum. Belang terdengar dinding kamar jebol oleh angin pukulan Choa Keng. Tapi Loin tidak kelihatan. Dia ada di mana? Melek-melek ia lihat barusan Loin di depannya dan ia mengarahkan pukulan istimewanya kepadanya. Tapi kenyataannya si bocah tidak apa-apa. Ada di mana dia selagi ia kebingungan mencari, tiba-tiba dari belakangnya terdengar orang berkata. Choa Keng, pengkhianat tidak mau bunuh diri sekarang, mau tunggu kapan lagi? Apa tuan kecilmu yang harus turun tangan? Makin panas hatinya Choa Keng kena digodai Loin. Ia putar tubuhnya sekali lagi ia mengirim serangan ganas, kembali dinding kamar yang jebol. Tentu saja penghuni dari kamar-kamar yang jebol dindingnya pada berteriak ketakutan dan lari keluar dari kamar sebentar saja malam yang sunyi telah dipecahkan oleh suara teriakan ketakutan. Keadaan menjadi panik ketika penghuni-penghuni kamar pada keluar ketakutan. Sementara itu, dalam kamar si wanita cantik, Loin masih menghadapi Choa Keng yang sedang kalap. Nampak serangan dengan tangan kosong tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya Loin. Maka Choa Keng mencabut pedangnya. Loin lompat keluar jendela. Choa Keng kira Loin ketakutan ia mencabut pedang. Dengan tidak banyak pikir lagi ia lompat menyusul. Kiranya Loin bukannya takut. Ia tidak ingin membuat si wanita cantik jatuh pingsan lantaran ketakutan melihat Choa Keng menghunus pedangnya. Maka Loin sudah lompat keluar dari jendela. Di sana ia sudah menanti Choa Keng, yang sebentar lagi sudah ada di depannya dengan pedang berkilauan. Pedang bagus memuji Loin ketika melihat pedang mengeluarkan sinar berkerde pada malam gelap demikian. Bangsat cilik bentak Choa Keng. Lekas serahkan barang-barang yang engkau ambil baru aku mau ampunku yang selembar jiwamu yang hina. Loin bukannya takut malah ia tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Choa Keng. Bangsat cilik, kau tertawakan apa bentaknya dengan sudah siap sama senjatanya. Aku ketawakun kau, bajingan tengik sahut Loin kontan. Kau maki aku bangsat cilik, kau sendiri bangsat besar. Yang tidak punya guna. Sementara itu, sudah banyak orang yang menonton dari kejauhan. Melihat Loin masih anak-anakin mereka ragu-ragu bahwa si bocah bisa menang dari Choa Keng yang tinggi besar. Sebenarnya dengan mudah Loin dapat bikin Choa Keng tekuk lutut, tapi dasar anak nakal. Ia mau menggodai orang si Choa itu sampai meledak perutnya saking gusarnya. Bangsat cilik teriak Choa Keng dalam kalapnya. Lekas cabut pedangmu untuk bertahan satu dua jurus dari seranganku, jangan sampai kau mati penasaran. Untuk melayani orang macam kau, mana ada harganya aku mencabut pedangku. Kau manusia sombong. Lihat pedangku mentaknya seraya menyerang dengan jurus emin kuancit atau awan gelap menutup matahari. Pedangnya digetarkan bersuara mengaung, ujung pedang tiba-tiba menusuk ke tenggorokan. Choa Keng pengkhianat hampir-hampir jalan nasiku tembus Godaloin. Seraya berkelit dari tusukan pedang Choa Keng yang berbahaya. Choa Keng makin gemas diledek si bocah. Ia merangsuki pedang diputar sebentar, tau-tau menyabet dari kiri ke kanan ke arah leher. Dilihat caranya Choa Keng bersilat dengan pedang, orang si Choa itu bukannya rendah kepandainya sayang, kepandain silat dan wajahnya yang cakap digunakan ke jalan yang salah sehingga menemukan nasib sial. Serangan Choa Keng paling belakang adalah serangan mematikan lawan. Pedang diputar sebentar, tau-tau menyabet leher. Itu adalah tipu ilmu pedang yang dinamai Giamong Kihawa atau Raja Aherat mengangkat obor. Loin tidak berkelit. Tau-tau dua jari tangan kanannya menjepit ujung pedang. Choa Keng tahu bahayanya. Ia cepat tarik pulang pedangnya, tapi sudah terlambat. Ujung pedang melekat pada dua jari loin. Choa Keng kerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan pedangnya dari jepitan dua jari loin. Tapi bukannya terlepas, malah ia jadi ketakutan wajahnya. Kenapa? Tanda tanya. Choa Keng merasakan lewekangnya tidak berguna dikerahkan sebab makin dikerahkan makin terasa mengalirnya hawa panas ke seluruh tubuhnya. Sebentar lagi tampak ia sudah mandi keringat. Ia kertak gigi untuk menahan hawa panas dalam tubuhnya, tidak mau ia roboh di tangan si bocah yang ia masih pandang enteng. Ia tidak tahu si bocah telah menggunakan ilmu apa sehingga bisa menyalurkan hawa panas ke dalam tubuhnya melalui ujung pedang yang dijepitnya. Kiranya loin telah menggunakan Xiao Tian Xin Keng, ilmu sakti membakar langit, untuk mengajar adat pada Choa Keng. Melihat orang masih bandel, tidak mau menyerah sekalipun sudah mandi keringat, loin kasih naik sedikit tekanan hawa panasnya hingga orang si Choa kebuakan kepanasan dan Kali ini ia kepaksa berkau-kau minta ampun pada jago cilik kita. Dengan sekali sentaki pedangnya Choa Keng sudah pindah tangan. Sementara itu, si orang si Choa sudah terkulai roboh dengan hawa panas dalam tubuhnya yang masih belum reda, meskipun pedang sudah tidak berada lagi dalam tangannya. Choa Keng diam-diam putar otaknya untuk kabur dari depannya loin. Setelah merasa hawa panas sudah mulai reda, ia coba bangun tapi gagal. Kakinya tidak kuat berdiri karena lemas, apalagi untuk disuruh lari oleh karenanya, niatan untuk kabur dari depan loin menjadi lenyap dengan sendirinya. Ia sekarang hanya terima nasib apa yang si bocah akan berbuat atas dirinya. Orang si Choa, aku belum pernah membunuh orang, kata loin, ketika melihat Choa Keng hendak berdiri sudah jatuh duduk lagi. Paling-paling juga aku kasih peringatan dengan kedua kupingmu kau potong sendiri cuma saja dalam hal ini kau sendiri tidak dapat memberi keputusan, masih ada orang yang sebentar akan mengasih keputusan atas kelakuanmu yang tidak sopan. Setelah berkata, dengan sekali enjot tubuh loin meluncur seperti burung yang tengah melayang, tahu-tahu dia sudah lenyap di balik jendela kamarnya si cantik yang menonton si penjahat digocok oleh si anak kecil muka hitam. Ia sangat memuji kepandaian loin. Yaknya sangat tinggi. Kaget dia ketika dengan tiba-tiba loin sudah berada di depannya. Adik kecil, kata si wanita cantik. Kau adalah penolongku, kalau tidak ada kau bagaimana jadinya dengan aku? Hutang budi ini entah dengan apa aku dapat membalasnya. Si wanita cantik berkata sambil matanya melirik pada loin, kemudian menundukkan kepalanya dengan wajah yang kemerah-merahan. Rupanya ia ingat akan keadaan dirinya yang hampir telanjang tadi disaksikan si bocah wajah hitam. Meskipun masih belum tentu tahu apa-apa, loin dapat juga menyelami pikiran si cantik, maka ia menghibur. Katanya, Cici, aku datang menolong hanya secara kebetulan saja. Tidak ada hutang budi segala. Nah, di mana suami enci sekarang? Dia, dia, masih ada di kolong ranjang, sahut si cantik gugup, seperti baru ingat akan keadaan suaminya yang disimpan coakeng di kolong ranjang. Cepat loin menghampiri kolong ranjang, lalu ia menarik keluar suami si cantik dalam keadaan tertotok. Ia lantas membebaskan dari totokan hingga si suami sial itu dapat menggerakkan pula badannya. Mana itu bangsat? Mana itu bangsat suami si cantik berteriak-teriak kalap. Hei, kau jangan ribut dulu. Lekas haturkan terima kasih pada adik kecil sebab tanpa adanya dia, kita akan menjadi korbannya si jahat kata si cantik. Orang itu baru sadar, berkat pertolongan si bocah sehingga mereka jadi selamat dari bahaya yang tak terlakan. Buru-buru ia menjura pada loin mengucapkan terima kasih, sambil manggut-manggut beberapa kali. Dari pembicaraan lebih jauh, ternyata pria itu bernama The Kuan Beng dan yang wanita memang adalah istrinya. Mereka dalam perjalanan untuk menghadiri pesta nikah dari anak perempuan pamannya Kuan Beng. Kira-kira sepuluh lijaraknya dari rumah penginapan itu, suami istri itu memang sudah diikuti oleh Choa Kang si orang si Choa. Rupanya adalah setan pipi licin juga, di samping hatinya yang serakah akan mengangkat nama dalam perkumpulannya. Dengan care kebetulan ia beradu pandang dengan si cantik, maka hatinya bergejolak tiba-tiba dan napsu jahatnya hendak memperkosa timbul seketika. Ia coba memancing si cantik dengan wajahnya yang cakep, akan tetapi si cantik rupanya sangat setia kepada suaminya yang parasnya kalah jauh dengan Choa Kang. Ia tidak layani si orang si Choa ajak ia main meta. Ketika mengetahui bahwa suami istri itu memasuki hotel dan menginap di sana, maka pada malamnya Choa Kang gunakan kepandayan menyatroni kamar suami istri itu. The Kuan Beng hanya pandai silat pasaran saja. Maka menghadapi kedatangannya Choa Kang ia tidak bisa apa-apa. Akhirnya ia kena ditotok dan disimpan di kolong ranjang. Waktu itu si cantik telah mengeluarkan jeritan minta tolong. Yang dapat ditangkap oleh Loen. Hanya sekali ia dapat menjerit karena keburu ditotok juga oleh Choa Kang, kemudian dalam keadaan tidak berdanya si nona hendak diperkosa. Untung nasibnya si cantik baik juga, keburu jago cilik kita turun tangan. Siya Ong Hiong, jago cilik, Kata Koan Beng, dengan perasaan penuh rasa terima kasih. Bila kau datang terlambat sedikit saja, celakalah istriku menjadi mainannya si orang jahat. Budi yang besar ini dengan care bagaimana kami suami istri dapat membalasnya? Tolong Siya Ong Hiong kasih tahu nama Siya Ong Hiong supaya kami suami istri dapat mencatat di kepala dan setiap waktu untuk mendoakan keselamatan Siya Ong Hiong. Tanda petik. Ah, to aku ini ada-ada saja. Pakai panggil Siya Ong Hiong segala, kata Loin Jenaka. Cukup dengan adik kecil saja memanggilnya seperti cici memanggil aku barusan. Aku malah lebih senang daripada dipanggil jago cilik segala. Dekan Beng ketawa. Kagum akan sikap sahabat dari jago cilik kita. To aku, bagaimana keputusanmu dengan si penjahat Loin menanya? Ohi dia masih ada kean Beng balik menanya. Dia masih ada di luar menunggu keputusan to aku sahut Loin. Ah, dasar manusia itu mesti mati di tanganku. Bolehnya adik kecil tinggalkan jiwanya untuk aku habiskan? Hahaha. Koan Beng ketawa seperti orang gila. Setelah itu, ia lantas lari keluar melalui pintu kamar sebab ia tidak bisa lompat dari jendela. Maksudnya untuk melihat Koakeng dan ia akan habiskan jiwanya dengan tangan sendiri untuk melampiaskan sakit hatinya. Loin dan si cantik mengikuti dari belakang. Adik kecil, adik kecil, memanggil si cantik pada Loin. Loin berpaling sambil merandek jalannya, menantikan sinyonya datang dekat. Adik kecil, kata si cantik pula waktu ia sudah jalan berendeng. Kau hanya sendirian saja? Aku senang kalau kau suka menginap di rumahku untuk beberapa hari saja. Ingin aku membalas sedikit budimu. Ah, nyonya gede, untuk apa bicara budi, sahut Loin jenaka. Si nyonya melengak disebutin nyonya gede. Tapi hanya sebentaran saja, ia lantas dapat tahu kalau si bocah suka berkelakar dan wataknya jenaka. Ia sudah lantas bisa imbangi, katanya. Adik kecil, apakah kau tidak keberatan kasih tahu namamu pada enci gedemu? Si nyonya tertawa manis menciurkan. Aha, cocok benar nama enci gede, sahut Loin ketawa nyengir. Barusan aku kesalahan memanggil nyonya gede, selanjutnya aku panggil cid, enci gede, saja. Si cantik senang melihat reaksi Loin. Ia lalu kata lagi, adik kecil, siapa sih namanya? Cid dulu kasih tahu, sahut Loin tahan harga si cantik tersenyum. Adik kecil dulu, kata si cantik, juga tahan harga rupanya. Kalau begitu, baik kita sama-sama tidak tahu namanya saja. Ohi tidak ki-tidaki namaku si antin, sili namaku hanya satu hurufin, aku silo. Bagus namamu, tapi adik kecil kenapa wajahmu hitam benar? Hahaha panjang untuk diceritakan. Kalau ada tempo aku nanti beritahukam pada cid. Sementara mereka sedang asik beromong-omong, tiba-tiba kean beng yang sudah jalan duluan kembali dengan tergesa-gesa dan mukanya pucat. Ia berkata, adik kecil, orang jahat itu sudah tidak ada di tempatnya masih bisa dia lari tanya Loin heran. Bukan dia lari. Dia ditolong oleh dua orang kawannya. Menurut keterangan orang yang melihat ketika dia dibawa pergi, koan beng kasih keterangan. Loin anggukan kepala. Biarlah dia kabur untuk sementara. Lain kali kalau jatuh di tanganku lagi, tanpa ampun aku musnahkan ilmu silatnya kata Loin. Koan beng dan istrinya saling pandang dengan perasaan ketakutan. Adik kecil, kata si Antin, si cantik. Untuk kau tidak apa-apa kaburnya si jahat coakeng. Akan tetapi bagaimana dengan kami suami istri? Ah, aku takut. Isteriku kata benar, adik kecil, seng suami menimpali. Aku tidak punya guna. Kalau dalam perjalanan dicegat oleh coakeng dengan kawan-kawannya, kemana lagi nasib? Kami kalau tidak menjadi korban kebuasannya si jahat biar saja Cide yang menghadapi, Loin berkelakar. Koan beng bingung atas perkataan Loin pikirnya kenapa si bocah pakai menyebut-nyebut Cide segala, siapa itu Cide? Tanda tanya. Ia tidak tahu kalau Loin sudah berkenalan dengan istrinya dan memanggil Cide. Si cantik mendengar perkataan Loin, ia tahu si bocah menggodai dirinya. Matanya melirik tajam sambil tarik muka agak merengut, seolah-olah menyesalkan Loin. Justru si cantik melirik sambil merengut, hatinya Loin berdebaran saat itu ia teringat akan lirikan Bue Hyang yang disusul dengan air muka ditarik merengut. Enci Hyang, oh! Tiba-tiba saja perkataan itu meluncur. Dari mulutnya tanpa terasa hingga si Antin terkejut. Si Nona yang cerdik lantas menduga bahwa aksinya tadi mengingatkan si bocah kepada temannya, entah siapa nama lengkapnya sebab yang keluar hanya Enci Hyang. Nah, adik kecil, Cide sudah tahu, si Antin menggodai Loin. Tahu apa, Cide tanya Loin. Cide tahu sudah. Diam-diam anak kecil ini sudah ada simpanannya. Loin melengat. Tapi ia lantas ketawa terbahak-bahak. Koan Beng yang mula-mula bingung akan kata-kata Cide. Sekarang baru tahu kalau Loin memanggil istrinya dengan sebutan demikian. Keadaan yang dihadapi oleh mereka suami istri demikian gawat. Bagaimana istrinya enak-enakan bersendagurau dengan si bocah muka hitam? Ia tidak mengerti apa tujuannya seng istri. Ia lantas unjuk muka tidak senang si Antin lihat perubahan ini, lantas mengedip pada suaminya hingga Koan Beng merubah lagi air mukanya sebagaimana biasa. Ia bersabar untuk menunggu apa yang seng istri rencanakan menghadapi urusan yang sangat genting. Ialah bahaya dari pihaknya Choa Keng. Adik kecil, terdengar si Antin berkata pula setelah si bocah berhenti tertawa. Kau panggil aku Cide dan aku panggil kau adik kecil. Tandanya kita sudah mengikat saudara. Maka terhadap suamiku juga kau harus memanggil Cihau, baru betul. Loin melengak heran. Lebihan lagi Koan Beng, ia memandang istrinya dengan penuh pertanyaan, akan tetap pisang istri tenang-tenang saja sambil tersenyum ia kata lagi. Adik In, kita sudah jadi saudara susah senang ditanggung bersama. Maka Cide tidak percaya kalau adik kecil tinggal peluk tangan membiarkan Enci dan Cihunya pulan menempuh bahaya di perjalanan. Loin makin bingung mengikuti perkataannya si cantik, sebaliknya Koan Beng sekarang sudah dapat merabah-rabah akan tujuannya seng istri, maka ia lantas tersenyum-senyum. Adik kecil, kau masih belum paham akan perkataan Cidemu tegur si Antin ketika melihat Loin kebingungan. Enci maksudkan apa dengan perkataan itu tanya Loin. Artinya kita sudah jadi saudara, kau harus antar Enci dan Cihumu pulang. Kenapa aku jadi punya Enci dan Cihu di sini Loin ketawa nyengir. Itu sudah ditakdirkan oleh Tian, adik kecil si Antin bersenyum manis raya matanya melirik tajam, lagi-lagi senyum dan lirikan tajam si Antin mengingatkan ia kepada Buwee Hiang yang kini entah di mana Enci Hiangnya itu. Loin mengerti sekarang bahwa si cantik minta diantar pulang, hanya dalam perkataan si cantik berbelit-belit dan mengikat ia sebagai saudaranya si cantik. Sudah terlanjur menolong orang, pikirnya, tidak apa ia antarkan mereka pulang ke kampungnya. Dengan kaburnya Coakeng memang berbahaya perjalanan suami-istri itu kalau tidak ada yang melindungi. Juga Loin tidak keberatan ketika kemudian si Antin mendesak untuk angkat saudara. Pikirnya, ia adalah anak piatu. Benar orang bilang bahwa dirinya belum tentu ada satu anak piatu. Malah ayahnya adalah seorang tai hiap, pendekar besar siapa yang tidak kenal nama Buwee Cugye. Tapi, apa benar Buwee Cugye itu adalah ayahnya? Kalau Buwee Cugye ayahnya, kenapa tidak mencari dia yang terlunta-lunta menjadi anak jembel tempoh hari ketika pertama kali ketemu Liok Sin Seh Siapa di Aliok Sin Seh Siantin kegirangan ketika si bocah tidak menolak untuk angkat saudara dengannya. Dengan begitu, maka Loin selanjutnya memanggil Koan Beng Cihu. Sebelum Si Antin menikah dengan Koan Beng, memang ia ada satu gadis yang periang, gembira, suka berkelakar, sangat disayang oleh kedua orang tuanya setelah ia bersuami, wataknya yang riang gembira seolah-olah tertekan karena Koan Beng tidak suka berkelakar. Kini ia menemukan Loin, bocah yang sangat jenaka, gerang hatinya Si Antin. Apalagi si bocah dengan senang telah menerima menjadi saudara angkatnya. Si Antin ajak adik angkatnya dan suaminya berunding, apakah perjalanan mengunjungi pesta nikah baik diteruskan atau dibatalkan saja, karena menghadapi bahaya. Untuk Loin tidak menjadi soal, mau diterukan perjalanan oke saja. Ia bersedia untuk mengantarnya, tidak diteruskan dan kembali pulang ke kampung halaman ia boleh saja, tidak keberatan ia mengantarkan mereka. Dengan adanya urusan Koan Beng suami istri, maka perjalanan ke kota Gukuan untuk menghadap Toako dari Citsengpen menjadi tertunda. Ia tidak keberatan, sebab itu tidak begitu penting. Hanya yang ia pikirkan, Enci Eng Lian dan Bwe E Hyang, di mana mereka harus dicarinya. Leng Xiong ia tidak begitu pikirkan, sebab di tangannya Lem Hei Moli Si Nona tidak dalam bahaya. Malah mungkin ia menjadi Kim Choa Sian Chu sebagai ganti Enci Eng Liannya. Koan Beng mengambil keputusan, lebih baik perjalanan tidak diteruskan dan pulang kembali saja ke kampungnya di Hoa Hyang. Demikian, telah ditetapkan pada besok harinya mereka berangkat pulang. Koan Beng dan Si Antin Naik Joli, sedang Loin mengikuti dari kejauhan dengan jalan kaki sebagai pelindung istimewa. Jago cilik kita sekarang membawa dua belah pedang, yang satu adalah miliknya Lin Kek Chiang yang harus ia kembalikan kepada Citsengpei, sedang sabtunya lagi ia dapat rampas dari Choa Keng. Pedang yang tersebut belakangan Loin lupa meminta sarungnya dari si orang Si Choa, maka terpaksa ia gunakan sarung darurat yang ia dapat dari salah satu penduduk kampung itu. Ia sebenarnya tidak memerlukan pedang kalau saja ia tidak melihat keistimewaannya pedang. Choa Keng. Ia sayang pedang ini karena tajamnya dan dapat memancarkan cahaya di waktu malam hari. Satu ia gantung di pinggangnya, satunya lagi pedang, Choa Keng punya, ia soreng di punggungnya. Dengan dilengkapi dua belah pedang, tampak si bocah hitam makin aksi. Melihat adik angkatnya demikian aksi, Siantin berkelakar, katanya. Adik In, dengan membawa dua belah pedang itu tampaknya kau makin kate, bukannya jangkung. Tentu saja aku kate sebab aku masih anak-anak, jawab Loin ketawa. Kalau orang jangkung akan lebih pantas, Siantin juga ketawa. Yang jangkung sudah ada, untuk apa Anci cari lagi kata Loin. Kau maksudkan Siantin balik menanya dengan heran. Tuh, dia si jangkung sahut Loin seraya jarinya menunjuk. Pada keangbeng yang waktu itu sedang berbicara dengan tukang. Joli. Siantin melengap. Parasnya semu-semu merah, ia pelototisi bocah nakab dengan rumen gemas. Reaksi demikian bagi Loin sudah biasa, ialah dari Englian dan Weeh yang kalau kedua ancinya itu kalah digodai. Cuma saja reaksi Siantin tidak ada efeknya mencubit lengan atau pipinya. Maklumlah Siantin masih baru berkenalan dengannya atau memang Siantin malu sudah punya suami. Reaksi Siantin hanya melotot matanya dan unjuk rumen yang gergetan atas godaan Loin. Tapi wajah yang berubah itu hanya sejenak saja, selanjutnya Siantin biasa lagi, malah senyumnya yang manis memikat kembali memain pada paras mukanya yang cantik menarik. Adik In, kau nakal betul. Berani godaici demu ya kata si cantik ketawa sementara itu kan Beng sudah menggapai istrinya untuk masuk ke dalam joli. Mereka sama-sama naik joli, dikawan oleh Loin dari kejauhan. Untuk sampai ke Hoa Hiang, perjalanan yang ditempuh jauh juga, harus makan waktu sehari semalam kalau naik joli. Lain kalau orang naik kuda umpamanya atau jalan dengan menggunakan ginkang, ilmu ntengi tubuh, dalam tempo pendek jarak itu dapat ditempuhnya. Belum sampai setengah perjalanan, dua tukang joli sudah kecapkan dan minta mengasuh dulu. Terpaksa Koan Beng dan Siantin menuruti keinginan mereka. Joli dihentikan di bawah sebuah pohon yang rindang. Koan Beng turun dari joli untuk melemaskan pinggangnya yang pegal barusan duduk lama. Toh aku, apakah kau lihat adikin ada di mana terdengar Siantin menanya dari dalam joli kepada Koan Beng yang saat itu matanya sedang celingukan mencari Loin. Aku sedang melihat-lihat, sahut seng suami. Entahlah adikin ada di mana sebab aku tidak melihat. Bayangannya jangan-jangan anak itu diam-diam sudah. Tinggalkan kita. Habis bagaimana dengan kita mengeluh Siantin? Habis apa mau dikata kalau orang tidak mau antar kita? Kita barusan saja berkenalan dengannya dan belum tahu hatinya, bagaimana kita bisa menaruh kepercayaan atas dirinya? Kau terlalu percaya pada bocah wajah hitam itu, adikin. Toh aku, kau jangan kata begitu, Siantin bantah pikirannya seng suami. Adikin meskipun masih kecil, kepandainya sangat tinggi orangnya polos dan jenaka, maka aku percaya penuh pada adikin. Kau jangan sebut-sebut bocah hitam segala, aku tidak suka dengar perkataan yang menghina adikin. Tanda petik. Nah, itu siapa yang datang memotong koan beng hingga si cantik terhenti bicaranya, lalu menanya pada seng suami. Siapa yang datang? Apa adikin Siantin tidak mendengar koan beng menjawab pertanyaannya? Lama ditunggu, belum juga terdengar jawaban koan beng Siantin lalu menyingkap tirai yang menutupi pintu joli. Ia lihat koan beng sedang berdiri dengan tubuh gemetaran Siantin heran, kapan ia berpaling kejurusan yang dipandang koan beng, hatinya terkesiap. Ia lihat ada sepuluh orang yang berperawakan tinggi besar dikepalakan oleh Choa Keng sedang jalan mendatangi. Si cantik menggigil ketakutan. Kedua tangannya dirangkap, seperti memohon perlindungan dari yang maha kuasa. Diam-diam hatinya sangat jengkel karena loin tidak kelihatan. Batang hidungnya sedang mereka suami-istri menghadapi bahaya. Hahaha terdengar suara Choa Keng berkakakan ketawa. Dasar kita berjodoh, kenapa kita bisa bersua lagi di sini? Enak-enakan kau diam di kolong ranjang, buat apa kau keluar? Cari kematian yang konyol? Koan beng sangat gusar. Tapi apa ia bisa bikin? Choa Keng terlalu tangguh untuknya, kalau ia menyerang pun sia-sia saja dan kembali ia akan tertotok roboh. Meskipun begitu, ia tidak rela ketika melihat Choa Keng mendekati joli untuk mengganggu istrinya. Orang si Choa, kau jangan terlalu menghina bentaknya, berbareng ia menyerang. Koan beng hanya belajar silat untuk jaga diri dan sedikit kepandayan menyerang. Mana bisa ia melayani Choa Keng yang tinggi kepandayannya? Sambil berkelit dari serangan, berbareng kakinya Choa Keng bekerja dan Koan beng di lain detik sudah jatuh melosor di atas tanah. Dua tukang joli yang menyaksikan itu jadi ketakutan. Mereka coba mau melarikan diri, sudah terlambat karena seorang kawannya Choa Keng sudah mencegat mereka dan direbohkan dengan totokan. Nona cantik, mari keluarkah ketemui kokomu yang merindukanmu kata Choa Keng seraya menyingkap tira joli. Tangannya diulur untuk menyolok pipinya siantin. Siantin berkelit dengan pelengoskan mukanya, tapi tangan Choa Keng yang nakal tak dapat dikelit untuk kedua kalinya. Malah kali ini bukan pipinya yang dicoleki tapi buah dadanya yang diremas dengan napsu oleh Choa Keng. Siantin menirit dan meronta-ronta ketika Choa Keng masuk ke dalam joli dan memeluk dirinya menciumi. Sungguh kurang ajar si orang si Choa ini. Tapi apa siantin bisa bikin terhadap Choa Keng yang berkepandaian tinggi? Siantin sudah kewalahan ketika tangannya Choa Keng yang nakal menggerayangi tubuhnya dan hendak membuka pakaiannya. Pada saat itulah terdengar suara ketawa yang membuat Choa Keng lompat keluar dari dalam joli. Dengan serentak ia mencabut pedangnya. Kepalanya mendungap ke atas pohon. Di sana tampak si bocah muka hitam tengah uncang-uncang kaki sambil ketawa berkah-kakan. Bocah bau bentak Choa Keng. Kembali kau usilan dalam urusan cuan besarmu. Hektometer jangan harap kau dapat lolos dari tangan aku orang si Choa. Choa Keng pengkhianat sahut si bocah menggodai. Cuan kecilmu sudah berlaku murah mengasih jalan hidup. Bukannya bertobat, ini malah kembali mau melakukan kejahatan. Bocah bau kau tuh bentak Choa Keng yang terhenti. Ketika mau mengatakan turun ketika melihat tahu-tahu si bocah sudah ada di hadapannya sepuluh orang kawan-kawannya Choa Keng telah mengurung loen. Saudara-saudara, kata Choa Keng kepada kawan-kawannya. Inilah si bocah muka hitam yang menghinang Goh Tokau, perkumpulan kita yang sangat kita junjung tinggi. Kiranya sepuluh orang itu adalah orang-orang Goh Tokau. Mereka dalam perjalanannya menyusul kawucunya, di tengah jalan dengan care kebetulan telah menolong Choa Keng yang kena dilumpuhkan oleh ilmu sakti membakar langit dari loen. Pantasan ketika Koan Beng keluar dari hotel tidak menemukan Choa Keng lantara ia ditolong oleh kawan-kawannya yang kepandainya tidak lebih rendah dari si orang si Choa. Semuanya jago pilihan dari Goh Tokau. Lantaran pandainya Choa Keng mainkan lidahnya, jago dari Goh Tokau itu merasa tersinggung dan marah pada loen. Choa Keng sudah dapat menyulut kemarahan kawan-kawannya dengan mengatakan bahwa loen telah menantangnya untuk memanggil kawan-kawannya mengeroyok si bocah. Choa Keng kata bahwa bocah hitam itu tinggi kepandainya. Maka ia dijatuhkan dan mengalami hinaan dan orang-orang Goh Tokau ditantang loen. Demikian mendengar Choa Keng mengatakan bahwa si bocah di depan mereka itu yang menghinang Goh Tokau. Mereka jadi mendelik matanya semuanya sangat gusar. Yang membuat mereka heran, kecuali si bocah bawa dua pedang, tidak ada apa-apanya yang ditakuti. Tapi kenapa Choa Keng bisa jatuh di tangannya si bocah sebaliknya loen jadi heran ia difitnah menghinang Goh Tokau. Hei, orang si Choa kata loen. Aku hanya berurusan dengan K satu pengkhianat. Tidak ada sangkut pautnya dengan Gergo Tokau. Kenapa kau bawa-bawa soal Goh Tokau segala? Kapan aku menghinang Goh Tokau? Orang-orang Goh Tokau heran mendengar perkataan loen. Tapi Choa Keng tidak mau teman-temannya keburu sadar bahwa ia menghasut dengan tidak beralasan. Maka ia sudah lantas berkata. Bocah hitam, kau jangan banyak putar lidah kalau memangnya tidak berani, kenapa menantang Gergo Tokau? Hahaha, sekarang setelah ada orang-orang yang Goh Tokau di sini kau pungir tantanganmu pada Goh Tokau. Bagus, dasar bocah pengecut. Loen sebenarnya tidak mau cari-cari permusuhan dengan orang-orang yang Goh Tokau. Tapi melihat Choa Keng demikian licik memutar duduknya perkara, ia jadi tidak senang. Maka timbulah wataknya yang berandalan dan tidak mau kalah terhadap siapa juga. Jadi, tiba-tiba Loen berkata. Kau sudah kumpulkan orang-orang Goh Tokau untuk mengeroyok aku anak kecil? Bagus, tidak tahu malu tua-tua. Bangka-bangkotan mengeroyok anak kecil sebentar saja dunia Kangowa akan gempar dengan gelak tawanya. Choa Keng lengak mendengar sindiran Loen, sementara yang lainnya pada berpandangan satu dengan lain. Saudara-saudara, tidak peduli dia satu bocah ingusan. Asal berani menghina perkumpulan kita, itu berarti dia sudah kepingin mampu siang-siang. Maka, marilah semua maju. Orang-orang Goh Tokau memang paling fanatik, sangat menjunjung pada perkumpulannya siapa yang berani menghina, tidak pandang bulu, apa dia lelaki perempuan atau anak-anak, main bunuh saja, perkara belakangan. Tidak heran apabila mendengar anjurannya Choa Keng, mereka lantas mengurung rapat untuk membekuk si bocah. Koan Beng yang sudah bangun lagi dari jatuh melosonya ditendang Choa Keng, tampak berdiri dengan badan gemetaran, ketika melihat Loen di kurung rapat siantin dibalik dirai menyaksikan dengan hati berdebaran, saban-saban ia pejamkan matanya, merasa ngeri kalau sebentar si bocah kena dibekuk dan disiksa. Mereka yang belum merasakan keliayanya Loen tidak takut maju di depan sebaliknya Choa Keng berubah jadi pengecut. Ia hanya berkauk-kauk supaya teman-temannya menyerbu sedang ia sendiri tidak bergerak. Benar licik si orang si Choa itu. Hei, Choa Keng, katanya Loen Seraya turunkan pedang yang ada di pinggangnya. Lalu mencabutnya hingga berkilauan cahayanya kena sorotnya matahari. Ia melemparkan sarung pedang kepada Choa Keng Seraya melanjutkan kata-katanya. Lekas serahkan sarung aslinya sebagai tukaran dari sarung daruratku. Choa Keng menjadi heran melihat Loen tenang-tenang saja. Dalam keadaan demikian genting untuk dirinya, si bocah masih sempat mau menukar sarung pedangnya. Sementara kawan-kawannya melihat Loen mencabut pedang dikiranya si bocah mau menempur mereka dengan menggunakan senjata tajam. Maka mereka juga sudah pada mencabut senjatanya, pedang, golok dan lain-lainnya siap untuk digunakan kalau si bocah nanti mau menyerang dengan senjata tajam. Bocah bau jawab Choa Keng. Tidak tahu malu pedang orang mau dimiliki. Masih ada muka untuk menukar sarungnya lagi. Apa kau kira kebagusan perbuatanmu itu? Hehehe Loen ketawa. Dengan halus kau tidak mau kasihi nanti lihat aku pindahkan sarung di pinggangmu itu tanpa kau merasa. Loen tutup perkataannya dengan suatu gerakan gesit luar biasa hingga orang jadi melongo sebab tahu-tahu sarung pedang Choa Keng sudah ada di tangan si bocah. Sementara Choa Keng sendiri repot membetulkan tali celananya yang terputus di sontek pedang. Lucu kelihatannya kelakuannya Choa Keng waktu itu hingga si antin yang ketakutan menjadi ketawa cekikikan. Mendengar si cantik mentertawakan dirinya, bukan main malunya Choa Keng. Dari malu ia menjadi nekat. Cuma bagaimana ia dapat menyerang Loen sedang celananya sudah putus talinya? Ia berkau-kau kepada kawan-kawannya yang tertegun nampak kegesitan si bocah yang luar biasa itu. Sebetulnya mereka jari melihat kelihayan si bocah wajah hitam. Tapi memikir bahwa mereka berjumlah lebih banyak tidak mungkin si bocah bisa membuat mereka susah. Maka mereka dengan serentak telah menyerang Loen. Koan Beng jatuh duduk melihat Loen diserang berbareng dengan senjata-senjata tajam yang berkilauan sedang si antin dengan wajah ketakutan menonton jalannya pertempuran. Dua tangannya dirangkap di depan dada, ia berdoa akan keselamatan adik angkatnya yang dikeroyok begitu banyak orang. Loen sebenarnya dalam segerakan saja, ia dapat merobohkan mereka dengan satu jurus dari Itzin Keng. Tapi ia tidak mau membuat orang hilang muka sebab ia tahu yang mengeroyok dirinya itu adalah orang-orang pilihan Go Tokau. Selagi ia enak-enak permainkan lawannya yang saban-saban terkesiap kehilangan Loen, tiba-tiba si bocah mendengar teriakan si antin. Adik In, tolong! Tanda petik! Loen lihat cidenya sedang ditarik keluar oleh Choa Keng. Segera terdengar suara perang-perang saling susul, suaranya senjata tajam yang berjatuhan berbareng 10 orang yang mengeroyok Loen sudah pada terkulai roboh. Aduh menyusul suara jeritan Choa Keng, tubuhnya melayang sampai 3 meter di angkasa bebas kemudian beluk saja jatuh terbanting dengan tidak bisa bangun lagi. Choa Keng sangat licik. Melihat Loen di atas angin, untuk memecah perhatian si bocah ia lantas hampir hijau yang di dalamnya ada si cantik. Ia tarik keluar si antin dengan maksud akan dipakai sebagai barang tanggungan supaya Loen menyerah. Tapi ia tidak perhitungkan kesaktiannya si bocah luar biasa itu sebelum ia dapat menarik keluar si cantik, tahu-tahu ia rasakan pantatnya ditendang dari bawah ke atas hingga tubuhnya terapung 3 meter tingginya. Benar-benar kejadian itu di luar dugaannya. Ia jatuh dengan tidak bisa bangun lagi. Benar-benar ia tidak bisa bangun lagi, jiwanya telah melayang seketika. Dari mulut, kucing dan hidung mengeluarkan darah segar. Loen yang menyaksikan jadi bengong. Ia tidak bermaksud membinasakan Choa Keng. Hanya saking gemasnya ia menendang dengan tendanan Kim Kekiyak, kaki ayam emas, dari Itsin Keng. Loen tidak mengira bahwa tendangan Kim Kekiyak demikian dasyatnya. Cukup satu kali tendang, orang binasa dengan mengeluarkan darah segar dari panca inderanya. Loen tidak sadar bahwa tendangan kaki ayam emas mengandung luwakang murni yang tidak sembarangan dimiliki oleh jago-jago kelas wahid. Koan Beng menghampiri Loen yang sedang bengong mengawasi korbannya. Ia barusan menyaksikan Loen. Menendang terbang tubuhnya Choa Keng, tapi tidak mengira bahwa si orang jahat bakal menemui ajalnya yang konyol itu. Melihat dari panca indera Choa Keng mengeluarkan darah dan tidak bernafas lagi, Koan Beng diam-diam geleng kepala dan menghela nafas. Hampir ia tidak percaya akan kedasyatan tendangan Loen, kalau ia tidak menyaksikan dengan metu kepalanya sendiri. Adiku, benar-benar kau sangat hebat memuji Koan Beng sambil memegang pundaknya Seng Bocah yang masih dalam bingung tampak akibat dari tendangan kaki ayam emas. Sementara itu si Antin juga sudah keluar dari Joli dan menghampiri mereka. Ia menekap mukanya sebentaran lantaran merasa ngeri melihat kematiannya Choa Keng dengan metu melotot mengeluarkan darah. Koan Beng pimpin istrinya naik Joli lagi. Sudahlah himari kita teruskan perjalanan, katanya. Menghibur Seng istri sementara kepada Loen, ia berkata. Adik In, bagaimana dengan sepuluh orang itu yang pada rebah malang melintang? Aku khawatir mereka akan mencahari balas pada keluargaku. Loen tidak menyahut, sebaliknya ia menghampiri orang-orang Go Tokau. Para paman, kata Loen. Aku tidak bermusuhan dengan Go Tokau. Kalau kalian sampai bergebrak dengan aku, itu karena hasutannya Choa Keng. Aku kasih tahu pada kalian, Choa Keng itu sangat jahat. Bukan saja ia sudah mencelakakan kau cu kalian, tapi juga dia sudah membunuh dua saudara angkatnya yang bernama Ang Kek Sui dan Giam Tae E Seng. Juga kelakuannya tidak bagus, suka mengganggu wanita baik-baik. Bentrokan dengan aku juga justru lantaran kelakuannya yang tidak bagus itu, dia hendak ganggu enciku dan aku sudah kasih hajaran padanya. Aku kira dia bisa bertobat, tidak taunya masih membandel dan mau juga membuat susah enciku. Kematiannya adalah hasil dari perbuatannya yang jahat. Sepuluh orang Go Tokau itu dalam keadaan tertotoki tidak dapat bicara. Hanya matanya saja kedap-kedip dan mulutnya seperti ingin bicara. Lo In dapat memahami keinginan orang. Maka dengan beberapa kali kebutan dengan lengan bajunya, ia sudah bikin sepuluh orang itu bebas dari totokan. Satu di antaranya yang menjadi kepala, telah menghampiri Lo dan berkata, Sia Oh Hiap kami sangat berterima kasih atas kebaikanmu tidak membunuh kami selanjutnya kami tidak akan mencari permusuhan dengan Sia Oh Hiap. Apa Cho A Keng benar sudah binasa? Tanya satu yang lainnya. Kalian boleh periksa sendiri keadaannya, sahut Lo In. Mereka memang barusan lihat Lo In menendang Cho A Keng sampai terbang, tapi tidak tahu kalau tendangan Lo In bisa membinasakan orang. Maka, dalam keadaan ragu-ragu mereka menghampiri tubuhnya Cho A Keng yang tidak berkutik. Ketika mereka nampak keadaannya Cho A Keng yang mengerikan, diam-diam mereka mengkirik mulu badannya. Semua metu disorotkan kepada Lo In seolah-olah tidak percaya jago cilik kita mempunyai tenaga dalam yang demikian dasyatnya. Sia Oh Hiap, kata orang yang mula-mula bicara dengan Lo In. Titik. Aku tenghui, meskipun tidak punya kepandaian apa-apa. Tetapi mendapat kemurahan kau cu mengangkat aku menjadi tiang lo, pengetua. Dengan care kebetulan kita bisa berkenalan di sini. Aku mohon Sia Oh Hiap suka memberitahukan nama Sia Oh Hiap yang terhormat. Tidak halangannya untuk mengikat persahabatan, sahut Lo In ketawa. Aku silo nama In, satu bocah yang kerdil. Sementara Lo In bicara, tenghui mengawasi saja kepada para si bocah yang hitam legam seperti pantat kuali. Ahi Sia Oh Hiap, kata Teng Hui tiba-tiba ketawa. Kau tentu bukan lain adalah Hak Bin Sintong Lo In yang menggemparkan dunia kangowo pada dewasa ini. Mendengar disebutnya Hak Bin Sintong atau si bocah sakti muka hitam, kawan-kawannya Teng Hui membuka matanya lebar-lebar malah ada yang melelet-leletkan lidahnya. Dalam hatinya mereka pikir, pantesan Cho A Keng dengan hanya sekali tendang saja sudah melayang jiwanya. Kiranya Hak Bin Sintong yang melakukannya semua orang lantas. Pada menggutkan kepala pada Lo In sebagai tanda memberi hormat. Ah, gelaran itu berkelebihan sebab kenyataannya aku tidak punya kepandayan apa-apa, kata Lo In merendah sambil ketawa nyengir. Teng Hui dan kawan-kawannya senang melihat sikapnya Lo In yang tidak sombong, meskipun mempunyai kepandayan yang sukar diukur. Teng Hui lalu minta keterangan kera bagaimana Lo In bisa tahu kalau Cho A Keng sudah menganiaya Kau Chu dan membunuh Kek Sui dan Te E Seng. Atas mana Lo In tidak keberatan untuk memberitahukan apa yang ia tahu. Iyalah tentang pertempuran di kuburan tua, gara-gara berebut Se Chuleng. Apa si Oh Hiap juga tahu di mana Kau Chu sudah dianiaya tanya Teng Hui. Paman Teng, aku paling sebal kalau orang memanggil Si Oh Hiap segala. Selanjutnya kau panggil aku, adik kecil saja sudah cukup, kata Lo In. Teng Hui dan kawan-kawannya melengaki tapi diam-diam memuji, anak ini tidak sombong. Panggilan Si Oh Hiap, pendekar cilik, ada lebih pantas, tapi Lo In lebih suka dipanggil adik kecil, sungguh di luar dugaan mereka. Dengan tersenyum, Teng Hui menyaut. Ya, ya, adik kecil. Coba kau terangkan kera bagaimana kau Chu kami dianiaya oleh Cho A Keng? Aku tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri kera bagaimana kau kalian telah dianiaya oleh Cho A Keng. Yang aku tahu semua milik dalam bajunya kau Chu kalian telah diambil oleh Cho A Keng, menurut penuturannya Cho A Keng sendiri kepada dua saudaranya yang telah ia bunuh, ialah Kek Sui dan Te E Seng. Teng Hui angguk-anggukan kepalanya. Ia menyesal Lo In tidak tahu hal kau Chu mereka. Jadi untuk ia dan kawan-kawannya ada sukar untuk mencari jejak kau Chu-nya sekarang ada di mana? Paman-paman sekalian, Lo In berkata, ketika mereka mohon diri berpisahan. Dalam kejadian hari ini adalah aku Lo In yang bertanggung jawab. Maka aku harap kalian jangan membuat susah kepada enciku dan keluarganya. Dimisalkan untuk menuntut, carilah aku si bocah. Dengan senang hati aku nanti melayaninya. Ohi tidak ki-tidaki sahut Teng Hui cepat. Bukankah barusan aku sudah katakan, kami tidak akan mencari permusuhan dengan si Au, eh, adik kecil sudah tentu kami tidak berani mengganggu enci adik kecil. Hahaha. Tanda petik. Lo In senang atas jawaban Teng Hui. Ia kata lagi, ini baru laki-laki. Aku senang dapat mengikat. Persahabatan dengan kalian paman yang berjiwa laki-laki. Adik kecil, nanti pada lain kesempatan, pamanmu akan mengadakan suatu meja perjamuan sebagai tanda persahabatan sekarang sampai disinilah kita berpisahan. Dahulu karena kami harus cepat-cepat menjalankan tugas mencari kau cu, kata Teng Hui ketawa. Bagus, sampai lain kali bersua, sahut Lo In seraya tangannya diangkat menggapai mengucap selamat jalan pada Teng Hui dan kawan-kawannya yang telah berlalu. Ketika Lo In baru saja putar tubuhnya, tiba-tiba ia berbalik lagi karena Teng Hui datang lagi dan berkata, Adik kecil, aku mohon pertolonganmu. Kalau dalam perjalanan kau menemui kau cu kami yang bernama Tong Hang Kin, tolong memberikan perlindungan manakala ia memerlukan bantuan. Baiki-baiki jangan khawatir, menyanggupi Lo In. Setelah mengucapkan terima kasih Teng Hui menyusul kawan-kawannya yang sudah jalan terlebih dahulu sementara Lo In telah balik menghampiri Kuan Beng dan istrinya yang tengah menantikan Lo In sedang bercakap-cakap dengan kawanan dari Ngo Tokau. Bagaimana adik In, sudah beresanya si Antin. Sudahi boleh jalan, sahut Lo In. Kau ini aneh siapa yang bawa Ncimu pulang kata si Antin, matanya melirik kepada dua orang tukang gotong joli yang masih tinggal rebah tertotok. Lo In ketawa. Dengan satu kebasan lengan baju, dua orang tukang gotong itu sudah lantas bisa bangun bergerak. Heran hati mereka, tapi tidak ada tempo untuk memikirkan sebab si Antin sudah meneriaki pada mereka untuk segera menjalankan tugasnya. Di lain detik, tampak si Antin sudah duduk pula bersama suaminya di dalam joli meneruskan perjalanan pulang. Mereka sampai di Hoa Hiang dengan selamat. Kauan Beng suami istri sangat hormat kepada Lo In karena mereka merasa hutang budi besar sekali pada si Bocah sebab kalau tidak ada Lo In, terang mereka sudah tidak bisa pulang kembali ke kampungnya. Lo In senang kepada Nci angkatnya yang jenaka. Mengingatkan ia kepada Eng Lian dan Wee Hiang sekalipun si Antin tidak begitu agresif seperti kedua encinya terhadap dirinya yang nakal menantang dicubit. Kauan Beng repot dengan pekerjaannya, tidak sering-sering ia menemani Lo In. Itulah yang paling baik sebab Lo In memang tidak begitu betah duduk ngobrol dengan Kauan Beng yang sikapnya seperti orang tua. Pendiam, jauh bedanya wataknya dengan si Antin isertinya yang selalu riang gembira menghadapi tamu kecilnya. Dalam omong-omong ketika mereka duduk berduaan, si Antin timbulkan urusan Lo In keterlepasan omong Enci Hiang ketika melihat lirikan Matu dan para si Antin yang ditarik merenggut si Antin menanya. Adik kecil, siapa itu Enci Hiang? Enci Hiang yang Enci Hiang, habis siapa lagi sahutnya jenaka? Adik In, kau jangan bohongi Encimu sekarang kau sudah umur berapa sih? Kalau tidak salah hitung, sudah masuk 17 tahun, siapa teman-temanmu yang paling baik dengan kau temanku? Banyaknya ada tiga, semuanya baik padaku, perempuan atau laki-laki? Semuanya perempuan, jawab Lo In seperti bangga sikapnya. Aduh, banyak amat. Kecil-kecil sampai tiga pacarnya, menggoda si Antin ketawa. Lo In melengat. Tapi ia sudah dapat meraba apa yang dikatakan si Antin pacar, sambil ketawa ia berkata. Bersama Cida Aku Judi punya empat pacar. Hahaha. Tanda petik. Hustam Cimu di sini tidak termasuki apa kau mau jadi coakeng kata si Antin, tapi diam-diam ia senang bahwa dirinya ada termasuk dalam hitungan pacar si bocah wajah hitam yang sangat tinggi kepandainya. Si Antin tidak tahu, entah kenapa hatinya sangat tertarik pada bocah hitam ini sejak Lo In dapat menolongi dirinya. Kalau ketarik dengan wajahnya, tak mungkin wajahnya Lo In hitam legam, ia kapan suaminya kean beng. Ketarik oleh kegantengannya, tak mungkin sebab Lo In masih anak-anak. Atau lantaran Lo In sangat jenaka. Atau apa si Antin malu hati lantaran tubuh mulusnya laksana bayi telah disaksikan oleh Lo In pada malam menyeramkan itu, di mana ia hampir diperkosa coakeng. Entahlah, si cantik masih belum dapat memastikan lantaran apa ia ketarik pada si bocah. Lo In melengak ketika mendengar si Antin kata apa kau mau jadi coakeng? Cid, apa kau pikir pantas aku jadi coakeng tanya Lo In. Pantas kalau parasmu secakap dia dan kalau kelakuanmu semacam dia hektometer si cantik mendengus, wajahnya kemerah-merahan ingat akan pengalamannya. Ahi aku tak mau jadi coakeng, kata Lo In jenaka si Antin ketawa ngikik. Kalau tidak mau menjadi coakeng, kenapa cidemu yang sudah punya suami dimasukkan dalam hitungan pacarmu katanya? Cid, aku tidak tahu apa sih artinya pacar, bukannya teman main-main. Pacar ya pacar, masa anak sudah mulai dewasa tidak tahu artinya pacar Lo In tundukkan kepala, seperti lagi berpikir. Melihat Lo In seperti yang benar-benar belum tahu artinya pacar. Maka si Antin berkata, Pacar itu artinya teman baik dengaknya siapa kita ada harapan hidup bersama-sama sampai di hari tua. Kau mengerti? Lo In masih bingung. Ia menatap si cantik tajam hingga si Antin tergetar hatinya sambil tunduk ia berkata lagi. Adik In, tegasnya apa yang aku artikan pacar adalah teman karibmu yang bakal kau jadikan istri. Paham sambil ketawa ngikik hingga Lo In yang sekarang baharu terang artinya pacar menjadi tertawa terbahak-bahak. Aku masih anak-anak gimana aku memikirkan yang begituan? Enci B.E.H yang umurnya lebih tua 5 tahun dariku, Enci Eng Lian dan Leng Syong masing-masing lebih tua 1 tahun? Aku anggap mereka itu Enci-Enci temanku saja, bukan apa-apa, berkata Lo In. Dengan wajar dan polos. Sekarang si Antin baharu tahu nama-nama temannya Lo In. Koma malah usianya juga. Coba adik In sebutkan, siapa-siapa yang kau rasa dekat denganmu di antaran tiga gadis itu, berkata si Antin Seraya bersenyum manis. Kesatu Enci Lian, kedua Enci Hyang dan ketiga Enci Syong. Tapi dengan Enci Syong aku belum lama kenal. Meskipun begitu dia sangat baik kepadaku, si bocah membuka rahasia kepada Cidenya. Semua cantik-cantik wajahnya bukannya, begitulah boleh dikatakan. Yang sama dengan Cide cantiknya, siapa di antaranya Enci B.E.H yang, dia sangat cantik. Hihihi. Si Antin ketawa ngikik. Adik In, kau bisa saja menyamakan orang. Habis Cide yang menanya, apa aku tinggal membisu sahut Lo In ketawa. Baiklah ini sekarang Cide dengan Enci Hyang sama cantiknya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Enci Lian Lu? Lo In tidak lantas menyaut. Rupanya ia bingung dengan serentetan pertanyaan si Antin soal kecantikan. Apakah si Antin mau dianggap paling cantik? Pikirnya, mana bisa begitu? Enci Lian yang lebih cantik dan menarik hati tingkah lakunya, Mana si Antin bisa disamakan dengan Eng Lian jangan sama Eng Lian, sama Leng Siong saja sudah kalah. Tapi untuk membuat supaya hatinya si Antin tidak kecewa, maka sambil ketawa Lo In berkata. Hanya sedikit bedanya, Enci Lian seketik lebih cantik, kalau dengan Leng Siong si Antin mendesak dengan penasaran. Kalau dengan Enci Leng Siong, kecantikan Cide setengah ketik di bawahnya, Lo In menjawab sambil ketawa hahahihi. Selaka pikir si Antin dalam hatinya. Si Bocah bilang seketik dan setengah ketik hanya berkata tidak sejujurnya. Kalau yang benar, pasti Eng Lian dan Leng Siong jauh lebih cantik dari dirinya. Sebegitu jauh ia anggap dirinya paling cantik, tidak taunya kalah jauh dengan tiga kawan karibnya si Bocah. Mungkin Bu Ehi yang juga, Lo In tidak omong benar dan Bu Ehi yang tentu lebih cantik daripada dirinya. Memikir demikian, tampak si Antin menjadi lesu. Adik In, kau tidak omong dengan sejujurnya, membikin Enci Mu kecewa. Mereka tentu adalah lebih cantik dariku. Kenapa aku mengatakan sama, seketik dan setengah ketik segala? Adik In, tidak baik kau membohongi Enci Mu. Lo In tidak enak hatinya. Memang benar ia membohongi Enci Gedenya, tapi ia apa mau dikata? Ia hanya dapat mengatakan demikian untuk membuat si Antin tidak kecewa, tapi akhirnya si Nyonya muda yang cantik itu kecewa juga. Cid, kata Lo In mengalihkan pembicaraan. Sebaiknya kita jangan bicarakan urusan paras cantik tidak cantik. Mari aku bicarakan tentang kelakuan mereka yang sangat cenaka dan mengesankan serta pengalaman-pengalaman kita bersama. Pasti ini lebih menarik perhatian untuk Cid dengar. Nahi coba kau mendongeng, sahut si Antin yang setuju rupanya pembicaraan dialihkan kepada hal-hal yang gembira. Lo In lalu mendongeng perjalanannya dengan Bwee Hyang dan Eng Lian, Tentu saja pada saat-saat yang gembira Lo In ceritakan dan tuturkan juga sedikit tentang ia dan Eng Lian tinggal di Tonghanggei, Saban Hari Plesira naik si Raja Wali Emas. Begitu meresap ceritanya Lo In hingga si Antin duduk termangu-mangu. Mendadak dalam hatinya timbul keinginan menjadi gadis lagi dan ikut merantau dengan si bocah wajah hitam yang sangat dicintai oleh teman-teman wanitanya. Terdengar ia beberapa kali menghela nafas. Ia membayangkan gembiranya perjalanan Lo In dengan Bwee Hyang, Bagaimana akrabnya pergaulan si bocah wajah hitam dengan enci Eng Liannya dan bagaimana besar perhatian Leng Siung terhadap Lo In. Dan kesimpulannya tentu tiga gadis itu mencintai Lo In tanpa disadari oleh si bocah yang masih belum tahu apa-apa. Ia membayangkan bagaimana ia menikah dengan Koan Beng, pemuda yang usianya jauh lebih tua dengannya. Lelaki pendiam dan sehari-hari hanya sibuk dengan pekerjaannya, tidak ada saat-saat yang gembira si Antin merasakan dalam hidupnya sebagai suami istri sudah empat tahun lamanya. Mengingat ini, diam-diam si Antin iri kepada tiga gadis temannya Lo In yang telah dapat mengikat hatinya si bocah luar biasa itu. Mendadak timbul dalam hatinya suatu keinginan yang bukan-bukan. Ia ingin menguasai Lo In dan bikin selanjutnya si bocah jatuh di bawah pengaruh kecantikannya. Pikirnya, dia masih hijau dalam soal asmara. Biarlah aku ajari dia bagaimana sedapnya orang bermain cinta sekarang dia masih ketolol-tololan. Lama-lama tentu pintar, setelah aku kasih les dalam tempo singkat. Aku mau lihat, siapa di antara kita berempat yang dapatkan Hek Bin Sintong Lo In. Tentu saja si Antin, Sedang Bwee Hyang, Eng Lian dan Leng Xiong boleh gigi cari. Hai hai hai. Tanda petik. Ini adalah lamunan yang gila-gilaan dari si Antin. Apakah benar-benar dia dapat menundukan si bocah wajah hitam dengan gaya dan parasnya yang memang cantik? Entahlah. Si Antin sebenarnya adalah seorang istri yang setia pada suaminya. Buktinya ia tidak kepincuk dengan paras Coakeng yang jauh lebih cakep dari Koan Bing. Tapi mendadak ia jatuh hati pada Lo In, seorang anak yang masih pentil sungguh tidak habis bi-mengerti. Mungkin si cantik ketarik oleh Kaira. Caranya Lo In yang kocak jenaka, oleh kepandainya yang maha tinggi, atau oleh perasaan ingin membalas bu di atas pertolongannya si bocah kepada dirinya. Tapi yang terang, Napsu tidak mau mengalah telah berkecamuk dalam dadanya, ia ingin mengalahkan tiga darah saingannya sekaligus. Dengan seringnya Koan Bing tidak ada di rumah lantaran sibuk dengan pekerjaannya, tidak heran kalau Si Antin yang mengandung maksud tertentu telah melayani Lo In sangat istimewa. Malah dalam waktu-waktu ada kesempatan Si Antin mulai membuat guncang hatinya si anak muda masih hijau untuk bermain cinta. Adik In, kata Si Antin ketawa manis selagi mereka duduk mengobrol. Enci mu ingin sekali belajar sedikit ilmu silat untuk menjaga diri sekalah adik In mengajarinya. Itu urusan kecil. Cuma buat apa? Cidut toh tidak kemana-mana, sahut Lo In. Apa salahnya kalau bisa sedikit-sedikit untuk menjaga diri, jangan sampai dihina orang seperti Choa Keng malam itu, kata Si Cantik, sepasang matanya yang halus menatap Lo In sambil tersenyum mengciurkan. Maksud Si Cantik mengingatkan pada malam itu agar Lo In ingat pada keadaan dirinya, Si Antin, yang tidak berpakaian. Kulitnya yang halus putih dengan sepasang buah dada terbuka setidak-tidaknya telah disaksikan oleh Si Bocah. Agak genit kelakuan Si Antin, tapi Lo In tidak perhatikan itu. Kelakuan demikian sudah biasa Lo In hadapi dari Eng Lian yang berandalan. Ternyata Lo In tidak memikir pada keadaan malam itu setelah ia ketawa nyengir, ia berkata dengan wajar. Cidemau belajar silap tidak aku keberatan cuma saja perjalanan jadi ketunda. Aku harus mencari Enci Hiang dan Lian, yang sekarang mereka entah ketahan di mana. Si Antin tidak senang Lo In berkata demikian. Dari mana ternyata bahwa Si Bocah memperhatikan betul kepada Bu Wee Hiang dan Eng Lian. Tapi Si Antin tidak unjuk perasaan tidak senangnya, sebaliknya ia bersenyum manis dan berkata, Adik In, begitu besar perhatianmu pada Bu Wee Hiang dan Eng Lian sampai melupakan pada Enci Barumu yang memohon pertolongan. Kau tinggal beberapa hari di sini setelah Enci Mu dapat belajar intis harinya ilmu silat yang kau wajarkan padaku, kau boleh meninggalkan Enci Mu dengan perasaan legat, bukan? Lo In pikir tidak jahatnya ia tinggal beberapa hari dalam rumah Si Antin. Setelah ia ajarkan sedikit garis-garis besarnya pelajaran ilmu silat, ia akan lantas berlalu dari situ untuk mencari Enci Lian dan Hiangnya. Pada malamnya Si Antin bicara dengan Koan Beng bahwa ia mau belajar ilmu silat pada Lo In, untuk mana Koan Beng tidak merasa keberatan. Malah senang hatinya seng istri ada minat demikian. Ia tidak mengira kalau tujuannya seng istri lain dari apa yang ia kira. Ia tidak ambil peduli saban hari Si Antin berkumpul dengan Lo In. Malah ia senang Si Antin dapat teman bercakap-cakap karena ia sendiri hampir tidak ada tempo menemani istrinya Kongkou-Kongkou disebabkan kesibukannya sehari-hari. Pada suatu pagi ketika Lo In sedang menunggu Si Antin muncul di ruangan latihan, hatinya tiba-tiba berdebar nampak Si Antin dalam pakaian istimewa. Ia mengenakan celana sutra yang tipis, bajunya demikian ketat hingga sepasang buah dadanya seperti tercetak menonjol. Menggairahkan sekali Si Antin dalam pakaiannya yang istimewa itu karena anggota tubuhnya yang putih tercetak membayang. Sanggulnya yang rapih tercantum sepasang bunga mawar menambahkan wajahnya lebih cantik lagi dan mengesankan pada Lo In yang baru kali ini nampak cidenya ada demikian istimewa di pemandangannya. Adik In, bagaimana pendapatmu tentang pakaian ncimu ini? Bukankah lebih tepat untuk digunakan dalam latihan? Aku jadi bisa bergerak dengan leluasa, berkata Si Antin sambil jalan mendekati Lo In yang sedang bengong menatap dirinya si cantik. Si Antin belaga pilon nampak si bocah seperti yang keseng-semenatap dirinya dalam pakaian istimewanya. Hei, adik In, coba kau katakan, bagaimana pendapatmu ia menegur Lo In seraya mencubit perlahan lengan Lo In si bocah kaget dicubit. Cid, kenapa kau mencubit tanyanya? Dwee Hyang, Eng Lian dan Leng Syong boleh mencubitmu. Apa ncimu tidak boleh sahut Si Antin dengan aksi genit? Lo In jadi melonggom mendengar jawaban Si Antin. Baiklah, kata Lo In. Kalau nanti aku balas mencubit, cid jangan marah. Cubitlah, nah, cubitlah sekarang jangan pakai nanti-nanti. Sahut Si Antin seraya menyodorkan lengannya yang putih halus dibungkus oleh kain sutera tipis, parasnya bersenyum-senyum dan matanya melirik tajam. Lo In bingung nampak kelakuannya Si Antin yang hebat. Memang Lo In sudah bingung nampak kelakuan si cantik belakangan ini. Dalam mengobrol kata-katanya sering melantur hingga Lo In yang masih hijau sial cinta menjadi terbuka pikirannya. Lebih handi waktu latihan, kalau Lo In ragu-ragu untuk memegang tangan si cantik untuk memberi petunjukan caranya bersilat, Si Antin malah agresif seakan-akan ia girang kalau sering-sering dapat bersentuhan badan dengan si bocah. Bukannya jarang Lo In kepaksa memeluk Si Antin ketika si cantik belakang kepleset jatuh. Kejadian yang sangat nakal. Englian dalam pandangan Lo In sudah nakal dan berandalan tapi tidak selia renci gede ini, entahlah apa maksudnya. Demikianlah, ketika kamu lihat Lo In dam saja disuruh cubit lengannya, sambil ketawa manis, si cantik berkata lagi. Adik In, kalau tidak berani mencubit tencimu, marilah kita berlatih. Tapi Cide, sahut Lo In, tampak ia ragu-ragu. Tapi, apa tanya si Antin heran sambil menatap wajah si bocah. Tapi Cide pakaiannya begitu, aku takut. Pakaian begini paling cocok untuk latihan. Kenapa kau jadi takut? Ahi aku takut sebaiknya Cide tukar pakaian biasa saja, bilang saja terus terang, kau tidak suka mengajari silat. Pada encimu kata si Antin dengan merengut tapi lekas ya. Bersenyum lagi. Aku bukan tidak mau mengajari, aku takut. Sahut Lo In gugup, nampak Cide-nya seperti kurang senang. Takutnya kenapa sih si Antin kepingin tahu? Aku takut kesalahan pegang lengan enci yang halus itu, jawabnya polos. Si Antin ketawa ngikik genit. Ia berkata, ala, sering-sering kau peluk encimu tidak apa-apa, kenapa sekarang banyak cincong? Mari, lekas kita latihan. Si Antin tidak memberi kesempatan Lo In menjawab. Tangannya yang halus sudah pegang tangan Lo In, ditarik ke tengah ruangan untuk berlatih. Lo In tidak dapat menolaki meskipun hatinya sangat ragu-ragu. Dimulailah latihan sebagaimana biasa. Tapi kali ini Lo In sering-sering hatinya dibikin berdebar nampak si Antin bergaya dalam pakaian istimewanya. Matanya si bocah rasanya kabur nampak keindahan tubuh si Antin seperti yang tidak ada tutupnya, saking tipisnya kain yang dipakai si cantik dalam latihan pagi itu segera berbayang tubuh si cantik malam itu di dalam hotel, yang Lo In saksikan dengan tidak menimbulkan reaksi apa-apa dalam hatinya yang masih murni. Waktu itu tubuh si Antin benar-benar tidak ada penutupnya karena pakaiannya dibukai oleh Cho A Keng. Saat itu hatinya Lo In tenang-tenang saja. Tapi sekarang, kenapa hatinya jadi berdebaran nampak tubuh yang indah itu dibalik pakaian tipisnya? Kenapa? Lo In menanya pada dirinya sendiri apakah ia sekarang sudah memasuki usia dewasa si bocah tidak mengerti. Tapi yang terang, belakangan ini setelah ia mendapat kuliah soal cinta dari si Antin, pikirannya yang tertutup menjadi terbuka. Mungkin itulah yang membuat si bocah menjadi berdebaran hatinya. Lo In yang sedang menyaksikan si Antin berlatih sambil-sambil termenung, tiba-tiba ia kaget nampak si cantik sekonyong-konyong badannya terkulai hendak roboh. Cepat si bocah datang menyangganya sehingga si Antin tidak sampai roboh di lantai. Cid, kau kenapa tanya Lo In gugup? Si Antin tidak menjawab, hanya matanya menatap Lo In, lesu kelihatannya. Cid, kau kenapa mengulangi Lo In? Si Antin tidak menjawab, sebaliknya ia terkulai seperti kakinya lemas. Dengan begitu, Lo In menjadi repot menahannya. Terpaksa Lo In memeluk rat-rat si Antin jangan sampai roboh di lantai. Tangannya yang gugup beberapa kali melanggar buah dadanya si cantik tanpa disadari oleh Lo In. Cid, kau kenapa? Apa sakit Lo In mengulangi lagi pertanyaannya? Si Nona menatap wajah Lo In. Tolongkah bawa Ncimo diduduki di atas depan sana. Kakiku rasanya lemas betul, kata si cantik dengan suara lemah. Tanpa ragu-ragu Lo In memondong si Antin lalu diduduki di atas depan dan Lo In masih terus memelukinya tubuh si cantik. Lantaran si Antin kelihatannya sangat lemah dan mau terkulai saja badannya. Cid, bagaimana kalau kau rebahan saja tanya Lo In? Jangan, biarkan aku duduk begini, sahutnya, sementara. Itu ia jatuhkan kepalanya di atas dadanya si bocah, seperti merasakan pusing. Cid, sebaiknya aku panggil pelayan, datang untuk antar kau ke kamar beristirahat, kata si bocah yang menjadi kebingungan nampak si Antin yang barusan demikian sehat dan gesit sekarang berubah menjadi lesu dan tidak berdaya dalam pelukannya. Jangan, jangan mencegah si Antin seraya tangannya memegang tangan Lo In. Aku tidak suka ada orang datang mengganggu kita. Adik In, peluklah Ncimo lebih herat. Tanda petik. Lo In heran mendengar perkataan si cantik, sebelum hilang herannya tiba-tiba ia lihat si Antin angkat kepalanya dan menatap padanya dengan bersenyum manis. Adik In, kepalaku yang pusing akan hilang sendirinya kalau Ncimo dalam pelukanmu. Lo In tercengang. Ia tidak sempat menanya, nampak matanya si Antin yang mendadak liar membuat hatinya bimbang hingga ia diam saja. Adik In, kenapa kau diam saja? Lekas kau cium bibir Ncimo. Kau akan rasakan sedapnya orang bermain cinta. Adik In, oh he. Si Antin mengeluh dengan bibir menantang. Sedang tangannya memegang tangan Lo In dan ditaruh pada buah dadanya yang sedang naik turun mengikuti debaran hati yang bergelora sekonyong-konyong. Lo In makin bingung nampak kelakuan Nci angkatnya. Adik In, kau jangan tolol. Lekas cium bibir Ncimo, kata si Antin lagi dengan nafas agak memburu, seraya tangannya menekan tangan Lo In yang merabah buah dadanya. Ini adalah ketikanya yang baik kau merasakan sedapnya bermain cinta. Ketika Lo In masih tinggal diam saja, rupanya ia sedang terkesima, si cantik kasih lihat senyumnya yang memikat serta katanya perlahan. Adik In, jangan tolol. Ncimo senang kalau kau berbuat seperti Co A Keng telah perlakukan Ncimo. Tanda petik. Berbareng si Antin angkat kemalanya yang berdongak lebih tinggi hendak mencium si hitam yang dalam keadaan bengong. Pada saat itulah tiba-tiba Lo In menggigil badannya seperti kedinginan. Ia bukannya menyambut kecupan bibir si Antin yang merah sumringah di sebaliknya malah melengoskan mukanya dan melepaskan pelukannya dari si cantik. Si Antin sudah tentu saja menjadi kaget. Adik In, kau kenapa? Kau marah pada Ncimu. Apa aku kurang cantik untuk bermain cinta dengan kau? Oh, adik In, Ncimu mencintaimu. Tanda petik. Lo In sebenarnya sudah sangat gusar, seketika itu ia sudah kepingin menampar saja pipi perempuan tidak tahu malu itu. Tapi wataknya yang sabar tidak mau melukai perasaan orang, maka ia hanya ketawa-tawar saja dan jauhkan diri dari si Antin. Adik In, kau tidak mau menyambut cinta Ncimu. Si Antin berkata pula dengan tidak pakai malu-malu lagi dan belak-belakan terhadap Lo In. Cid, sahut Lo In serius. Aku masih kecil. Belum waktunya aku bermain cinta seperti katamu. Tanda petik. Tidaki-tidaki kau sudah cukup dewasa memotong si Antin kalap. Tenang, Cid, kata lagi Lo In. Bukan itu saja. Kau adalah nyonya rumah dan aku adalah tamunya. Kalau nyonya rumah main gila dengan tamu, lantas ditaruh di mana muka suamimu kalau sampai kejadian busuk itu diketahui umum? Tidak, tidak. Aku benci pada Kean Beng yang seperti patung seru si Antin perlahan. Aku inginkan kau, bocah nakal jenaka dan berkepandaian silat tinggi. Soal suamimu seperti patung, itu soal lain, kata Lo In Kalem. Satu kali orang sudah bersuami istri, harus rela untuk menempuh hidup sampai di hari tua, baru betul. Tidak boleh kita punya hati nyeleweng. Aku lihat Cihau Kean Beng adalah seorang baiki kau mau pilih yang bagaimana lagi? Dia sangat memperhatikanmu. Kalau dia tidak dapat setiap saat mendampingimu, bukannya dia tidak mau dan tidak cinta, itu disebabkan oleh kesibukan dengan perusahaannya. Dalam hal ini masih dapat diusahakan agar dia membagi temponya untuk mendampingi kau yang kesepian. Lo In hentikan kata-katanya sejenaki melihat reaksinya bagaimana. Ia lihat si Antin menundukan kepala seperti berpikir. Aku lihat pada malam itu kau mengucurkan air matuk ketika hendak dinodai oleh Choa Keng. Aku sangat memuji kesetiaanmu pada suami. Kau tidak kepincuk oleh paras Choa Keng yang jauh lebih kakap dari Cihau Kean Beng. Makanya aku mau turun tangan melindungi dirimu dari kehinaan, adalah lantaran aku sangat menghargai dirimu yang sangat setia. Perlahan lo In liat air matuk mulai menetes turun dari sela selamatannya si Antin. Sebenarnya aku tidak perlu angkat saudara dengan kau, kalau hatiku tidak menghormati kau sebagai istri yang setia sudah cukup dengan tiga teman karikku yang memandang aku sebagai saudaranya. Dengan mengikat tali persaudaraan dengan kau, aku pikir tidak ada jahatnya, malah satu waktu dalam keadaan senggang aku akan pujikan dirimu sebagai taulah dan dihadapan Nci Hyang, Lian dan Leng Xiong sebagai satu istri yang setia kepada suaminya. Aku percaya mereka tentu akan turut memuji dan menghargai dirimu. Adik In, aku merasa bersalah. Tiba-tiba kata si Antin, seraya angkat mukanya dengan air matu yang berkaca-kaca. Sukakah kau memaafkan atas perbuatanku yang hina tadi? Tanda tanya. Aku selamanya memaafkan orang yang mengaku. Bersalah semoga Cide dengan Cihu dapat hidup akur dan bahagia sampai di hari tua, lo In mendoakan. Sekarang bagaimana dengan perbuatan barusan? Tanya si Antin. Anggaplah hal itu tidak pernah terjadi. Kita boleh melupakannya, sahut lo In. Ohi kau baik sekali adik In. Kata si Antin sambil menyekair matanya. Lo In tidak menjawab hanya unjuk ketawanya ngirnya yang khas. Si Antin juga mulai kelihatan senyumannya yang manis memikat. Diam-diam ia sangat menghargai adik kecilnya itu. Tadinya ia sudah menghitung matang bahwa dengan pakaian istimewanya bakal membuat terjungkal imannya si bocah. Pada waktu si Antin menantang dicium oleh lo In, si Antin sudah gunakan kepandainya memikat. Matanya menatap basah seperti memohon kasihan, dadanya yang berombak dan keluhannya menekan rangsangan napsu birahi dalam pelukan si bocah. Semestinya lo In tak dapat mengendalikan imannya yang tegui mesti ia gugur dan mencium bibirnya si Antin yang merah semeringah dengan penuh geirah. Tapi heran, si bocah sungguh imannya. Sangat tegui meski sebelumnya lo In sudah dikasih kuliah soal menikmatnya orang main cinta. Lo In seolah-olah tidak ketarik oleh yang demikian, itu menandakan bahwa pribadinya sangat kuat. Coba anak lain, meskipun usianya di bawah lo In, rasanya tidak kuat menghadapai godaan yang demikian menggairahkan dari si Antin yang cantik. Seperti yang sudah tidak apa-apa lagi yang hendak dibicarakan, tampak lo In dan si Antin membisu. Lo In berdiri sedikit jauh dari si Antin, sedang si cantik masih duduk di atas dipan, di mana barusan telah terjadi sandiwara satu babak. Pada saat itulah tiba-tiba pintu terbuka dan seorang berjalan masuk ikiranya yang masuk itu bukannya lain adalah koan Beng. Tentu saja si Antin an lo In menjadi terkejut bukan main, mereka mengawasi pada koan Beng dengan sorot meti menanya. Lo In kaget ketika koan Beng mementangkan kedua tangannya dan hendak merangkul dirinya. Ia mundur dua langkai siap menjaga kemungkinan kalau koan Beng menyerang si Antin juga sudah pucat parasnya dan ketakutan. Adik In, apakah kau tidak suka menyambut rasa terima kasih aku tiba-tiba koan Beng berkata, ketika melihat lo In mundur hendak dipeluk olehnya. Parasnya koan Beng tampak berseri-seri, bukannya gusar seperti yang diduga semula. Cihu, urusan apa yang membuat kau merasa terima kasih? Tanda tanya-tanya lo In heran. Koan Beng datang mendukati, lalu memeluk lo In. Kali ini si bocah tidak bergerak ketika dipeluk koan Beng. Kiranya itu ada satu pelukan hangat dari tuan rumah koan Beng berbisik di telinga lo In. Adik In, sungguh aku sangat berterima kasih kepadamu sudah menyadarkan pikiran istriku yang salah tindak. Aku sangat mencintai dia semoga dengan nasihat mua yang sangat berharga itu membuat kita selanjutnya hidup bahagia. Lo In terkejut. Kiranya koan Beng sudah mendengarkan semua pembicaraan ia dengan si antin dalam ruangan latihan itu. Tapi, apalah koan Beng juga menyaksikan adegan ia dengan si antin berpelukan sungguh tidak enak. Pemandangan itu di matanya koan Beng kalau benar ia melihatnya selebar mukanya lo In dirasakan panas, saking jengah. Sebelumnya lo In dapat mengatakan apa-apa atas bisikannya koan Beng, ia dengan koan Beng memanggil istrinya. Adik Tin, mari sini. Si antin dengan paras pucat bangkit dari duduknya dan menghampiri mereka. Si cantik tak tahu apa yang dibisiki suaminya di telinga lo In. Koma tapi dilihat dari sikapnya koan Beng tidak apa-apa terhadap si bocah, maka hatinya jadi tabah. Dengan roman manja ia menanya tatkala sudah berada di depan koan Beng. To aku, kau panggil aku ada urusan apa yang hendak dibicarakan? Hahaha tiba-tiba saja koan Beng ketawa. Ketawa mana membuat lo In dan si antin jadi saling pandang. Adik Tin dan Nien. Apa yang terjadi dalam kamar ini, aku sudah tahu semuanya dan dengar, kata koan Beng, setelah hentikan ketawanya. Memang apa yang kau katakan aku sebagai patung, tidak salahnya, adik Tin. Tanpa kejadian pada pagi ini, aku tak menyadari akan kesalahanku. Aku mohon maaf padamu bahwa sekian lama aku sudah telantarkan pengharapanmu. Berhubung dengan repitnya urusan, maka aku tak bisa saban-saban mendampingimu yang kesepian. Tanda petik. To aku, ah! Si antin kata dengan gugup mendengar. Kata-kata suaminya. Tunggu dulu, jangan kau potong pembicaraanku, kata lagi koan Beng. Kata-kata adik Tin memang benar. Aku bukan tak mencintaimu, adik Tin. Aku sangat repot, tidak bisa saban-saban mendampingimu. Tapi mulai hari ini, aku akan membagi tempoku untuk membuat kau tidak kesepian seperti yang adik Tin katakan. Lo In mengisu. Kini Lo In dapat kepastian bahwa koan Beng sudah lama mengintip itu. Tapi kenapa ia tidak tahu? Bukankah kepandainya sudah sangat tinggi dan dapat mendengar tindakan orang yang dari jarak sangat jauh? Ia ingat bahwa waktu itu ia sedang terkesima menghadapi kelakuan si antin yang hebat menggairahkan hingga perhatiannya tak terpencar. Boleh jadi lantara itu, makanya ia tidak mendengar bahwa di luar kamar latihan itu ada orang yang sedang mengintai si antin tanpa tundukan kepalanya mendengar perkataannya koan Beng. Adik Tin, kau sedang pikirkan apa tanya koan Beng tatkala melihat istrinya tunduk saja seperti kemalu-maluan. Toako sahut si antin sambil langkat wajahnya yang berkaca-kaca dengan air mata. Kau sudah melihat dengan metu kepala sendiri, aku ini seorang istri yang hina-gina, telah mencurangi suaminya yang baik hati. Maka izinkanlah sejak hari ini aku keluar dari rumahmu untuk menebus dosaku dengan mencukur rambutku menjadi padri. Di sana aku siang malam akan berdoa, memohon keselamatan dan kebahagiaanmu. Tanda petik. He he, mana boleh, sahut koan Beng. Kau tetap akan menjadi istriku yang tercinta. Air matanya si antin mengucur deras sekali. Terharu ia mendengar perkataan seng suami yang sangat besar cintanya terhadap dirinya. Toako, mana bisa kita hidup bahagia sedang apa yang aku lakukan barusan kau sudah saksikan dan mendengarkannya, kata si antin dengan penuh penyesalan. Adik tin, anggaplah itu seperti tidak terjadi. Kita boleh melupakannya seperti kata-katanya adik ini tadi. Apakah kau sudah lupa menghibur koan Beng? Toako, aku sungguh baik sekali. Kata si antin. Menyusul ia lantas jatuhkan dirinya berlutut sambil memeluk kakinya koan Beng. Toako, ampunkan dosaku yang sangat besar selanjutnya aku berjanji akan setia padamu meskipun kau akan perlakukan diriku sebagai budakmu yang hina. Tanda petik. Koan Beng jadi gelabakan melihat istrinya berlutut dan memeluk kakinya sambil meratap cepat ia angkat bangun dan menghibur. Adik tin, kau jangan kata begitu sudah sejak tadi aku mengampuni dosamu semua ini ada jasanya adik tin kita. Kau seharusnya mengucapkan terima kasih kepada adik tin. Aku berjanji untuk selanjutnya aku tidak akan membuat kau kesepian. Aku sangat mencintaimu, adik tin bangunlah. Dengan perlahan-lahan si antin bangkit dari berlututnya setelah ia berdiri lalu menghadapi loin, ia menjura sambil berkata. Adik tin, kau sudah membuat aku insyaf. Kau telah membuat suamiku sadar akan kelalaiannya memperlakukan istrinya. Budi yang besar ini sungguh bikin ncimu berat menanggungnya. Aku doakan saja, semogakah selamanya dalam selamat dan hidup akur dengan tiga darah yang menjadi teman akrabmu. Loin membalas hormatnya si antin. Tapi diam-diam ia heran si antin mendoakan ia supaya hidup akur dengan tiga darah kawannya. Apakah si antin maksudkan gue eh yang englian dan lengsyong bakal jadi istrinya nanti? Memikir kesini hatinya tertawa geli. Cid, aku tidak membuat jasa apa-apa. Kalau toh apa yang sudah lakukan telah membuat kalian suami istri bisa hidup akur dan beruntung, itu dengan care kebetulan saja dan memang menjadi pengharapanku kalian dapat hidup bahagia. Luin berkata dengan merendah hingga menarik rasa suka dari Kuan Beng dan si antin. Bagaimana Kuan Beng bisa mengintip sandiwara dalam ruangan latihan itu? Sebenarnya pagi itu ia sudah keluar dari rumah untuk mengurus pekerjaannya. Apa mau ia ada ketinggalan surat-surat yang perlu ia bawa, maka ia sudah balik lagi. Kebetulan dalam rumah ia kesomplokan dengan pelayannya si antin. Kepadanya ia menanyakan apa istrinya sudah pergi berlatih silap dengan loin. Seng pelayan anggukan kepala sambil sedikit mesem. Kuan Beng curiga lalu menanya kenapa pelayan itu ketawa mesem si pelayan menjawab. Ketawa mesemku bukan apa-apa. Cuman nyonya pagi ini masuk ruangan latihan dengan pakaian yang istimewa. Istimewanya kenapa tanya Kuan Beng kepingin tahu si pelayan lalu kasih tahu majikannya bagaimana si antin. Mengenakan pakaian yang serba tipis dan serba ketat. Sehingga hatinya Kuan Beng tidak enak. Apa-apaan seng istri mengenakan pakaian yang segila itu? Tanya dalam hatinya sendiri. Karena merasa curiga, maka ia tidak jadi keluar lagi, sebaliknya ia dengan jalan mengendap-endap telah mendekati ruangan latihan dan mengintip dari jendela apa yang terjadi dalam ruangan itu. Hatinya berdebar-debar gusar nampak pakaiannya seng istri yang serba ketat dan tipis. Benar-benar dalam pakaian itu seng istri sangat menggairahkan penglihatannya. Ia tidak mengerti apa maksud si antin telah menggunakan pakaian demikian. Ia terus mengikuti perkembangan lebih jauh apa yang akan terjadi. Ketika Lointari Yurat minta si antin menukar bajunya, diam-diam Kuan Beng puji kejujurannya Loin. Sebaliknya ia jadi benci pada si antin ketika ia memaksa Loin berlatih dengan pakaian yang menggairahkan itu. Tiba-tiba sedang asyiknya memandang tubuh seng istri dibalik pakaiannya yang ketat dan serba tipis itu, ia kaget melihat istrinya terkulai dan hendak jatuh. Ia lihat Loin memburu dan menolongnya saat itu sebetulnya ia sudah mau masuk melihat keadaan istrinya, kalau tidak mendengar si antin berkata pada Loin supaya dirinya dibawa dan diduduki di atas depan. Ia mau menunggu perkembangan lebih jauh sebab si antin kelihatan tidak apa-apa. Kemudian ia menyaksikan adegan-adegan yang membuat darahnya naik ke rambutnya. Dalam hati ia memaki kegenitan si antin minta dicium Loin dan menaruh tangan Loin di atas buah dadanya yang menonjol menggairahkan. Ia benci pada si bocah yang diam saja seakan-akan tahan harga untuk mencium istrinya yang sudah menantang dengan penuh napsu. Ia menduga Loin akan lantas memenuhkan tantangan seng istri, melihat istrinya demikian mengkiurkan. Apalagi ketika ia mendengar si antin berkata bahwa ia tidak keberatan kalau Loin perlakukan dirinya, si antin, seperti yang diperbuat oleh Choa Keng. Sudah tak tahan Koan Beng menyaksikan adegan yang gila itu, ia sudah lantas meninggalkan jendela dan menghampiri pintu, akan tetapi ia hentikan maksudnya ketika ia melihat Loin. Loin lepaskan pelukannya dan terjadilah tarik urat di antara si antin dan Loin, dalam mana hati Koan Beng merasa lega bahwa Loin bukannya oang yang pantas dihina sebagaimana dugaannya semula. Dari kata-kata si antin dan Loin yang masuk ke telinganya Koan Beng, ia dapat menyaringnya secara terang. Ia terharu melihat istrinya tampak bercucuran air mat menangis dan mengaku salah terhadap perbuatannya. Kata-kata ksatria dari Loin yang menasehatkan si antin sehingga si cantik tersadar dari perbuatannya yang keliharu, membuat Koan Beng tidak habisnya memuji. Ia sangat berterima kasih kepada Loin, sebaliknya ia merasa kasihan kepada istrinya yang menjadi korban kesepian dan perbuatannya itu dilakukan oleh karena ingin mendapat kebahagiaan dalam hidupnya. Semua itu salahnya ia, Koan Beng, yang tidak memperhatikan istrinya yang selalu kesepian. Dalam hal mana ia dapat memaafkan akan kelakuan seng istri yang tidak genah barusan apalagi sekarang istrinya sudah mengaku salah dan insyaf akan perbuatannya yang tidak benar. Maka, dengan tidak ragu-ragu lagi ia sudah mendorong pintu ruangan latihan kemudian ia menghampiri lo dan memeluknya untuk menyatakan rasa syukurnya dan terima kasih atas sikap jantan dari si bocah dan perkataannya yang tajam sehingga membuat pikiran seng istri yang gelap menjadi terang.